Dan semacamnya, nanti kita diskusi saja Bapak-Ibu Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan pada saya Kemudian, untuk mempersingkat waktu Saya ingin saya segini ya Bapak-Ibu ya Kita akan bersimulasi bagaimana membuat penugasan Jelas ya Bapak-Ibu suara saya? Boleh jemputnya diangkat? Kalau jelas? Oke, mantap Saya ingin saya screen ya Pertama Bapak-Ibu Informasi yang saya ingin sampaikan adalah Di dalam CLC ini, akun Bapak-Ibu cukup dibuat hanya satu kali Untuk pelatihan akun Jadi akun itu dapat digunakan beberapa kali Di beberapa pelatihan yang ada Jadi nanti jika Bapak-Ibu mencari pasirita Kalau ada pelatihan lain Tidak usah khawatir dan tidak usah membuat akun lagi Cukup menggunakan akun yang telah ada Baik, pertama yang kita pastikan dulu sudah masuk Di CLC kita menggunakan akun yang pasoknya Yang akan mencari nama Kemudian kita pilih kelas digital Semua pelatihan yang cukup mencari Nah, kemudian Bapak-Ibu masuk ke pelatihan yang Bapak-Ibu alpuh Misalkan saat ini saya di workshop ya Bapak-Ibu Saya di workshop Oh ya, sop tolong dikatakan juga Jika saya mungkin menerangkannya terlalu cepat ya Bapak-Ibu ya Sekarang kita klik workshop Ada materi-materi Nah, kita pilih sesuai dengan materi yang kita ampuh Saat ini saya di pengelolaan kelas dan bahan ajar Nah, kita masuk ke dalam kelas kita Bapak-Ibu Nah, jangan lupa setiap melakukan perubahan Edit data Dan segala macemnya Kita menyalakan board editing on Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak-Ibu ya Nah, ini kita tandanya Bisa melakukan pengeditan Bapak-Ibu Suaranya menggema, kong Ferry Mengembang dan mengeriki ya Bentar, saya software dulu ya Saya audionya, saya beralih dulu ke laptop Kalau kayak gitu Siap, saya berubah ya Gimana suara saya sekarang? Oke Sekarang saya menggunakan dari laptop saja Bapak-Ibu Ya, mohon izin Tadi saya sampai di kelas saya ya Bapak-Ibu ya Nah, sudah sampai siap Nah, sudah masuk ya Bapak-Ibu di kelas Bapak-Ibu Kemudian jangan lupa tadi di klik Turn editing on-nya nih Kalau belum, tampilannya ada seperti ini Tidak ada tampilan ke bawah Nah, kita klik turn editing on-nya Untuk melakukan pengeditan Nah, dia akan muncul Nah, misalkan kita akan membuat penugasan Misalkan ini adalah bahan referensi ini Atau tadinya adalah penugasan Misalkan ya, karena saya tidak buat Karena di kelasnya tidak ada pengugasan Misalkan ini nih, penugasan Ada dua cara Kalau mau geser ke bawah Di scroll silahkan Atau mau di klik Nanti dia langsung menuju ke bawah Kalau kelasnya banyak gitu ya Tapi kalau di klik juga bisa Atau digeser ke bawah juga bisa Nah, kemudian Kita pilih Add an activity or resource Kita klik Ini kita akan membuat penugasannya Nah, di sini ada assignment Bapak Ibu Di panduan dan di tutorial juga Saya sudah sampaikan Kita klik assignment-nya Klik Kemudian pilih add Nah, pilih add Nah, akan muncul Bapak Ibu Tampilannya seperti ini Kemudian assignment name-nya Boleh dituliskan Singkat saja Misalkan nanti ada beberapa penugasan Kita beri nama penugasan 1 Nah, di deskripsi ini adalah Isi atau soal dari pertanyaan tersebut Formatnya Bisa mengacu seperti Pak Cecep kemarin Misalkan Bapak Ibu dihantarkan lah ya Misalkan Bapak Ibu Apakah sudah mempelajari materi sebelumnya Nah, pada kali ini Ini ada beberapa penugasan Silahkan Bapak Ibu Menjawab pertanyaan berikut Misalkan Saya ketik cepat saja ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Turn editing on-nya tidak ada Adanya turn editing off Ya, kalau diklik Bu Nanti dia akan berubah Bu Etna Bu Etna kalau diklik dia akan berubah Nah, di sini juga Jika Bapak Ibu Penugasannya Akan dilampirkan melalui Microsoft Word Bisa disampaikan Misalkan di bawahnya itu Tugas Anda Tolong dibuat Dalam Format Microsoft Word Kemudian Upload Bisa juga dijelaskan Kriteria lainnya Misalkan Anda diberikan Kesempatan Dua kali Misalkan Satu kali Untuk remedial Maksudnya Substansinya Kalau menurut Pak Secep kemarin kan Kemudian di bawahnya Kriteria-kriteria Misalkan tugasnya Tolong dibuat dalam Word Kemudian di-upload Kemudian tugasnya Diberikan kesempatan Dua kali Dan mungkin disampaikan Ini adalah tugas individu Tugas individu Pak Ferry Maaf Pak Ferry Silahkan Pak Ini terkait dengan tugas individu Kemarin saya agak Ragu-ragu Kan ada dua Rencana saya Ada dua Evaluasi itu Dengan kuis Dengan Dengan ESE ESE Soal ESE Nah ESE itu Yang begini ya Soalnya di-uploadnya Di mana Kalau ESE Di sini juga Atau Saya pernah upload Soal ESE di sini Dengan kuis Tetapi Untuk memfasilitasi Cara menjawab Peserta itu Dari mananya Itu yang saya kurang paham Apakah memang Mesti harus di-upload Pake Word Atau ada fasilitas lain Yang mereka Secara otomatis Bisa menjawab Di ruangannya Siap Makasih Pak Abdurrahman Sebenarnya Di kita itu Ada dua fitur Pak Kebiasaan di kami Kenapa menggunakan Word Karena di kami itu Kalau di keuangan Butuh bukti Apa ya Bukti terlampir Bahwa pengerjaan Oleh peserta Yang kedua Seperti pertanyaan Bapak Kita bisa peserta Mengatur Langsung mengisi SI di sini Di format LC-LC nya Tidak melampirkan Format Word nya Itu tergantung Kepada pilihan Tutor Biasanya kan Tutor itu Ada juga yang Begitu Memberikan penilaian Dia masuk Dia sedot dulu Semua penugasan Dia ngasih nilai Itu mungkin Nilai positifnya Apa nilai Kelebihannya Ada yang kedua Bisa juga Format di sini adalah Peserta langsung Menuliskan SI Di format CLC Dulu penugasannya Kemudian di sini Tadi soalnya Selainnya juga Diberikan pengantar Seperti Pak Cecep kemarin Ini opsional Betul Pak Betul bisa Pak Sangat bisa Ini opsional saja Display description On the course Bedanya apa Jika dicentang Di halaman yang tadi Awal Yang ada penugasan itu Tulisan ini akan muncul Tapi jika tidak pun Tidak apa-apa Nanti dia akan muncul Di halaman penugasannya Kemudian Nah Ini yang agak Agak penting Kapan penugasan itu Mulai dibuka Bapak Ibu Bapak Ibu bisa disetting Tanggal Bulan Dan tahunnya Dan untuk LJJ Biasanya sifatnya itu Dia mulai dari 0-0 Sampai 23-59 Jadi sifatnya Biasanya dia 24 jam Tapi tergantung Bapak Ibu Jika memberikan penugasan Hanya Misalkan 12 jam saja Silahkan diatur waktunya Tapi ini harus diatur Diklik Enable-nya ini ya Diklik Kemudian diatur Waktunya Nah Do date-nya itu adalah Kapan batas waktu terakhir Tugas itu Dikumpulkan Bapak Ibu bisa mengatur juga Kapan tugas itu Misalkan terakhir Dikumpulkan Mungkin pada saat ini Saya pilih tanggal 4 Nah yang cut of date ini Ini sifatnya opsional Boleh dipilih Boleh tidak Kalau yang dua ini wajib Karena pertama Kapan penugasan ini dibuka Dan kapan penugasan ini ditutup Jika yang cut of date Itu sifatnya opsional Boleh dipilih Boleh tidak Lalu apa fungsinya Kang Ferry Cut of date ini adalah Nilai tengah-tengah Kapan penugasan ini Jadi misalkan dalam seminggu Tutor ingin melihat Misalkan Dari 7 hari Kepada waktu 4 hari Sudah berapa peserta Yang mengumpulkan penugasan Tapi sifatnya opsional Biasanya tidak Tidak dipakai Nah yang kedua juga Remind me to grade Ini pun sifatnya opsional Boleh dimatikan saja Kemudian Nah ini juga opsional Always sole description Ini akan muncul Jika Bapak Ibu di klik Akan muncul di penugasannya Tanggal-tanggal ini Tapi biasanya Karena ini sifatnya informatif Maka tanggal penugasannya Penugasan ini Biasanya saya munculkan Kapan penugasan ini Bisa di submission Bisa di kirim Dan kapan penugasannya tertutup Nah ini pertanyaan Pak Agur Rahman tadi nih Submission tipenya Apakah bisa melalui online text Atau lewat file submission Jika lewat file submission Diklik ini di centang Berarti peserta melampirkan Meng-upload tugasnya Jika yang di centang adalah online text Maka Harus di-enablekan Berapa batas Wordnya Misalkan 300 kata gitu ya 500 kata Nah itu sifatnya Langsung diketik Bisa juga dua-duanya Bisa peserta mengisi Jadi peserta diberikan alternatif Apakah dia mau mengisi langsung SI-nya di CLC Langsung mengetik Atau Peserta bisa lewat upload Bisa salah satu Bisa dua-duanya dipakai Tergantung kebutuhan dari Tutor Pilihkan yang mana Tapi jangan lupa Jika menggunakan online text Seperti Pak Tanyaan Abdul Rahman tadi Langsung ketik SI-nya Dituliskan maksimal wordnya berapa nih Limitnya berapa ya Pak Perry Karena ini kecil ya Pak ya Sampai ribu Dua ribu Kayaknya bisa sih Pak Karena tadi biasanya saya Pakainya itu yang file submission Pak Jarang yang online text Satu halaman berapa sih Satu halaman Sekitar 400-an kali ya Pak 400 text Komatitiknya itu dihitung Dan tergantung juga pertanyaannya Pak Mungkin jika pertanyaannya pendek-pendek Misalkan Aling dua ya Siapakah ibu kota ini Misalkan kan pendek-pendek Itu sama gambar bisa Jadi ada Gambar bisa di upload Pak Gambar bisa Jadi ada Dia misalnya tugas ada Ada text Bikin grafik Kemudian ada interpretasi Gitu bisa ya Nah Itu Biasanya Yang di Submission tipe Karena sifatnya online text Khawatiran saya Karena takutnya besar-besar Ya Pak filenya ya Kan kita tidak bisa Submission aja ya Lebih aman tuh di file simenya Jadi di wordnya Lebih aman sih Tapi bisa juga Tapi khawatirnya peserta itu kan Tidak semuanya Kita paham karakteristiknya Kan akan sangat bervariasi ya Pak ya Siap Nah seperti itu sih Pak Alternatifnya silahkan Nah jika menggunakan file submission Berapa maksimum yang bisa dia upload Tadi karena kita dibilang tadi 2 Kita setting hanya 2 Kang Ferry Tapi ternyata pada saat dia 2 kali upload Masih salah Masih bisa enggak diperbaiki Sangat bisa Dipersilahkan hubungi adminnya saja Nanti kita persilahkan kembali Untuk memperbaiki Misalkan Kemudian kita upload Nah ini maksimal uploadnya Di sistem Sementara ini kita maksimalkan 2MB Kemudian Dipilih Ini akan saya sampaikan Tidak semuanya saya pilih satu-satu Tapi yang penting-pentingnya saja Bapak Ibu Tapi jika ingin tahu lebih banyak Kang ini tombol untuk apa Nanti coba saya jelaskan Semampu saya Nah ini submission setting Nah ini yang pertama Apakah student perlu mengklik submit Jadi setelah dia melampirkan penugasan Perlu enggak dia mengklik yes Bahwa dia melampirkan gitu Biasanya tidak Kita gunakan Kenapa Karena Karena Biar dia Lupa Melampirkan klik Nah ini pertanyaan Pak Yan kemarin nih Ini terkait dengan statement Bahwa penugasan tersebut Hasil karya dia sendiri Tidak mencontek Dan tidak Mempelagiat dari orang lain Bisa dipilih yes Nanti akan muncul Begitu dia mengupload tugasnya Akan keluar statement Bahwa penugasan ini original Kuatan dia gitu ya Nah ini Jika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur ini Silahkan Tapi saya yakin Bapak Ibu disini kan Apa ya Karena kita sifatnya masih belajar Kemarin itu saya settingkan no saja Kemudian Attempt Seopened Apa ini maksudnya Peserta bisa membuka kembali penugasannya Artinya Ini sifatnya opsional Boleh dipilih Boleh tidak Jika never Berarti peserta Setelah mengirimkan penugasan Dia tidak bisa membukanya Membuka penugasan kembali Dalam artian Mengedit gitu Dalam edit hanya melihat-lihat saja ya Bapak Ibu ya Dia sudah mengirimkan Melihat Ada dua Misalkan ada lima penugasan Dia lihat tes Misalkan tugas nomor satu betul Begitu lihat nomor tugas dua Oh Ternyata tugas nomor dua Terbalik dengan nomor lima Dia bisa melihat-lihat Reopen Kalau manually Dia bisa melihatnya sendiri Dan diberikan akses Berapa kali Dia dapat Melakukan akses Melihat penugasannya Atau Automatically Until past Artinya Peserta Tidak dapat melihat penugasannya Sembah kembali Sampai dinyatakan lulus Seperti itu Itu kita sediakan Opsi-opinya Silahkan saja Bapak Ibu Ini juga nanti Bisa dibantu Oleh adminnya Jika Di tengah jalan Ada perubahan-perubahan Artinya setting ini Kita setting di awal Tapi jika Di tengah-tengah Ada perubahan Dapat kita lakukan Nah Ini juga Opsional sebenarnya Kalau jika penugasannya Itu dilakukan Secara grup Kelompok Bapak Ibu Misalkan Ada penugasan Yang harus dikerjakan Oleh 5 orang Misal Ini bisa kita nyalakan Yes Nah Di sini adalah Peserta di pilihan Misalkan ada 5 orang Orang pertama Si A Sudah meng-upload Kemudian Orang si B Yang kedua Dia juga harus Menambahkan Isi dari itunya Nanti setelah Orang kelima Baru dia bisa Men-subdit Tugasnya tersebut Tapi sekali lagi Group submission ini Jarang dipergunakan Bapak Ibu Tapi jika Dipergunakan Silahkan Untuk lebih detailnya Nanti kita lebih bahas Lebih dalam Karena ini sifatnya Tugasnya individual Kita matikan saja Kemudian Grade Nah ini soal penilaian Bapak Ibu Soal penilaian Bapak Ibu Biasanya menuliskan Poin ya Misalkan maksimumnya 100 kan ya Dari 0 sampai 100 Atau 10 Misalkan 7, 8 Atau 100 Biasanya kita pakai 100 Nah ini Settingannya Kemudian Pilihan grading Methodnya Simple grading Method Karena kita Menggunakan yang Poin Tidak ada kategori Di dalamnya Kemudian Nah Yang selanjutnya Settingan yang lain Bisa diabaikan Nah ini Bapak Ibu yang Activity Completion Nah ini Maksudnya apa Ada tiga pilihan Bapak Ibu Jika kita memilih Yang pertama Do not indicate Activity completion Artinya penugasan ini Bisa diabaikan oleh peserta Tidak berpengaruh Apa-apa Itu biasanya Tidak kita gunakan Kemudian Yang kedua Students can manually Mark the activity As complete Ini maksudnya Peserta bisa saja Tidak mengejarkan Penugasannya Tapi dia bisa mencentang Ada kotak kecil ya Kalau di penugasan itu Yang sebelah kanan Ujung kanan Dia bisa mengklik Bahwa dia sudah Mengerjakan Itu juga biasanya Kita tidak pakai Yang sering kita pakai Adalah ini Show activity as complete When conditions are meet Artinya Activity ini Dinyatakan selesai Sempurna Ketika memenuhi Beberapa kondisi Kondisi apa itu Pertama Peserta harus melihat Activity tersebut Yang kedua Student must receive Grade to complete This activity Biasanya ini saya Offkan sih Peserta harus Memperoleh nilai Dalam activity ini Ini akan menjadi Apa ya Tugas dari tutor juga nih Kadang peserta sudah Melihat Sudah melampirkan Penugasan Tapi karena tutornya Belum menilai Karena kita sudah centang Misalkan harus Jadi dia terganggu Belum bisa lanjut Ke pelajaran selanjutnya Biasanya kita offkan Nah yang ini Yang biasanya saya pakai Student must submit This activity To complete it Maksudnya Peserta selain harus melihat Dia harus submit Penugasan ini Itulah dinyatakan Penugasan ini Selesai Terus Pentingnya lagi Apa kongverit disini Nah biasanya Di dalam penugasan ini Jika kita sudah setting Seperti ini Bapak Ibu Ini adalah berkaitan Dengan pola pembelajaran Selanjutnya Karena sifatnya harus Sekuen Jadi jika dia belum mengerjakan Dan belum Belum melihat Dan belum mengerjakan Kita akan kunci Dia belum bisa mengerjakan Kuis Misalkan Kalau ini mungkin Sifatnya dari Pendahuluan Kemudian tujuan Materi Kemudian penugasan Kemudian diskusi Evaluasi Kalau dari kemarin Teorinya Pak Ues itu pendati Pelajari Dalami Terapkan Dan evaluasi Nah Jadi peserta disini Diharapkan Dia harus melihat Dan dia harus Submit Penugasannya ini Itu Untuk yang ini Bisa diabaikan saja Kemudian kita Save And return to cost Ya Nah tugas kita sudah muncul Bapak Ibu ya Penugasan satu Yang tadi saya coba buat Kita bisa lihat Kembali ke atas Kita matikan Turn editing Nah Dia muncul Ini Ini Misalkan ada Penugasan Karena Tidak ada Penugasan Di Keluar Jadi Tulisan Bandar Yang 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 Mas Di Kok Kok Ini Nah Disini Jangan Penugasannya Kalau Dibuat Dalam Buat Kemudian Sampai Dua Kali Seperti Itu Ini Tempatan Di Setelah Bagaimana Saya akan Menilai Setelah Yang 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 Seperti Itu Ya Seperti Saya Putus Suara Bu Bentar Bu Sebentar Saya Akan Menimulasikan Sekarang Bagaimana Melakukan Penilaian Bapak Ibu Ya Sebenarnya Saya Kura-kura Serta Dulu Sebagai Angkat Pasan Oke Kita Akan Bersimulasi Sekarang Melakukan Penilaian Yang Terima Bagaimana Biar Masuk Masuk Kepihan Dan Masuk Pesan Bapak Ibu Bahan Referensi Yang Misalkan Penugasan Putus Putus Ya Masuk Putus Suaranya Masih Putus Putus Sekarang Bu Ya Masih Cek Cek Lanjut Ya Bu Oke Oke Siap Ini Misalkan Kita Akan Menilai Bapak Ibu Penugasan Satu Yang Kita Coba Buat Kita Klik Nah Disini Ada Indikator Sebagai Penandanya Bapak Ibu Pertama Di Kelas Saya Ada 61 Orang Yang Sudah Mengirimkan Tugas Adalah Satu Orang Yang Membutuhkan Penilaian Adalah Satu Orang Kemudian Batas Akhirnya Hari Selasa Tanggal 4 Agustus Masih Ada Waktu Sekitar 6 Hari Lagi Kita Lihat View All Submission Kita Klik Nah Ini Atas Nama M Asef Hasan Sudah Melakukan Penugasan Karena Dia Tadi Penugasannya Melalui Word Kita Bisa Download Bapak Ibu Penugasannya Karena Ini Cuma Satu Ya Bisa Kita Klik Langsung Tadi saya Ulangi Kita klik Langsung Saja Klik Di Penugasannya Muncul Kita Save Kemudian Nanti Di rumah Kita Baca Baca Jika Itu Satu Nanti Saya Contohkan Bagaimana Jika Penugasannya Sudah Banyak Misalkan Ada 200 Peserta Kan Tidak Mungkin Kita Satu Satu Ini Simulasi Saja Nanti Saya Contohkan Satu Kita Sudah Download Kita Sudah Baca Penugasannya Tadi Kemudian Kita Grade Klik Grade Pertama Ini Langkah Pertama Setelah Grade Disini Ada Penilaian Grade Out Of 100 Kita Beri Nilai Misalkan 100 Nilai Jika Ada Komen Misalkan Luar Biasa Tugas Anda Bagus Kita Enter Kemudian Bisa Nah Ini Save And Continue Tadi Saya Ulang Ini Langkah Pertama Jadi Setelah Klik Grade Dia Akan Muncul Halaman Seperti Ini Kosong Bapak Ibu Bisa Memberikan Nilai Ini Sifatnya Penugasan Yang Cepat Penilaian Cepat Setelah Diberikan Feedback Kita Klik Next Ini Ada 6 Sebelah Sini Mungkin Ada 6 Peserta Berikut Berikutnya Kita Klik Next Akan Ke Peserta Berikutnya Tapi Akan Muncul Dulu Kita Save And Continue Bahwa Nilai Yang Tadi Sudah Kita Nilai Dan Kita Berikan Feedback Save And Continue Nah Kita Akan Berlari Ke Orang Nomor Dua Tadi Atas Nama Pak Asep Sekarang Atas Nama Melzan Darmayuli Berikutnya Begitu Bapak Ibu Jika Sifatnya Tadi Hanya Beberapa Peserta Kemudian Saya Ada Cara Kedua Lagi Pertama Kita Kembali Ke Halaman Sini Bapak Ibu Sudah Kembali Kita Pilih View All Submission Kalau Tadi Kita Pilih Yang Grade Langsung Pesertanya Mungkin Kalau Tadi Lewat Text Nanti Dia Akan Muncul Di Halaman Tadi Nanti Akan Muncul Kalau Text Disininya Teks Muncul Misalkan Blablabla Apa Tapi Karena Nelainya Sudah Terekam 100 Ini Luar Biasa Ini Cara Pertama Kita Bisa Langsung Lewat Grade Kalau Pesertanya Mungkin Di bawah 30 Nah Ini Cara Kedua Kita Klik View All Submission Kita Klik Yang Edit Disini Juga Bisa Nah Disini Edit Karena Ini Sudah Dinilai Jadi Sifatnya Disini Update Grade Artinya Memperbaharui Nilainya Yang Kang Asep Tadi Tapi Kalau Belum Ada Nilainya Tampilnya Seperti Ini Belum Ada Penilaian Juga Yang Lain Nah Ini Grade Sifatnya Satu Satu Bapak Ibu Bisa Diklik Nah Caranya Juga Sama Seperti Tadi Dilakukan Penilaian Dan Seterusnya Kemudian Hang Ferry Ini Pesertanya Banyak Banyak Ada Sekitar 200 Saya Bacanya Gimana Nah Ini Ada Di Sebelah Bapak Ibu Download All Submission Artinya Penugasan Yang Sudah Dikirimkan Oleh Peserta Pada Tanggal Sekarang Dia Akan Recap Data Tanggal 28 Juli Jam 10 Lewat 9 Akan Dia Download Semua Bapak Ibu Nah Inilah Tadi Yang Saya Bilang Biasanya Digunakan Oleh Para Tutor Karena Sifat Penugasannya Itu Perlu Dibaca Dan Dianalisis Bapak Ibu Dan Tidak Mungkin Online Terus Jadi Biasanya Di Download All Semua Dia Save Di Di Save Nah Nanti Setelah Itu Dia Bisa Logout Dari Ini Kemudian Dia Baca Baca Penugasannya Baca Baca Gitu Ya Baca Nah Setelah Dibaca Tinggal Dia Grade Masuk-masukin Nilai Ke Grade Peserta Ini Tadi Dia Beri Nilai Berapa Bawa Perlu Dilakukan Nilai Kemudian Selanjutnya Seperti Itu Tadi Sudah Dilakukan Duk Nol Dulu Sampai Sini Ada Pertanyaan Atau Terlalu Cepat Bapak Ibu Peri 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 Misalnya Untuk Kuis Penugasannya Kuis Ada Sepuluh Pertanyaan Tetapi Saya Punya 200 Peserta Rasanya Tidak Terlalu Berat Memeriksa Satu Satu Apakah Disini Ada Fasilitas Yang Bisa Secara Otomatis Menginfokan Bahwa Peserta Peserta Itu Jawabannya Ada Yang Benar Ada Yang Salah Atau Misalnya Si A Yang Benar Cuman 8 B Ada 6 C Apa Bisa Gitu Tidak Boleh Itu Yang Kuis Kalau Tidak Penugasan Kait Peri Pertanyaan Ini Saya Akan Lanjut Kepada Kuis Bapak Ibu Prinsipnya Pak Abdurrahman Tadi Sangat Bisa Di Sistem Ini Jadi Nanti Sistem Yang Bekerja 200 Orang Sudah Dimiliki Diulang Lagi Dengar Tidak Yang 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 Pertananya Itu Akan Tergrade Langsung Atau Gimana Coba Minta Tolong Itu Hanya Preferensi Saya Lebih Enaknya Gimana Tapi Gak Pertama Setelah Penugasan Bapak Ibu Ini Tampilannya Nanti Ada Soal Di Sini Muncul Kemudian Ini Partisipasi Kelas Di Bapak Ibu Ada 61 Orang Kemudian Yang Sudah Menyerahkan Penugasan Ada Satu Nah Tadi Kapan Peserta Terakhir Menyerahkan Penugasannya Dan Sisa Waktunya Sekitar Ada 6 Hal Lagi Kemudian Menyerahkan Selanjutnya Selanjutnya Bagaimana Suaranya Sekarang Bu Sekarang Jelas Ya Lanjut ya Nah Nanti Akan Akan Muncul Halamannya Seperti Ini Bapak Ibu Juga Kalau Banyak Bisa Dipilih Sebenarnya Di Filter Siapa Saja Yang Belum Submit Misalkan Atau Siapa Saja Yang Sudah Submit Jadi Tidak Muncul Misalkan Kalau Ada 200 Orang Mungkin Sekitar Misal 30 Yang Sudah Menyerahkan Penugasan Submit Nanti Akan Muncul Nah Ini Hanya Satu Karena Sudah Yang Menugas Satu Tadi Sudah Di 61 Kemudian Jika Yang Not Submit Tadi Banyak Ada Sekitar 60 Berhatikan Terus Selanjut Nah Kemudian Bapak Ibu Untuk Melakukan Penilaian Setelah Muncul Di Halaman Ini Bapak Ibu Bisa Mengklik Grade Ini Atau Bisa Melalui Edit Ini Karena Ini Sudah Ada Nilainya Jadi Disini Update Grade Kalau Yang Belum Ada Grade Nah Ini Grade Karena Belum Ada Penilaian Kita Coba Misalkan Yang Ini Yang Sudah Ada Penugasannya Kita Grade Oke Nah Disini Nanti Kalau Sifatnya Tadi Penugasannya SI Langsung Diketik Nah Ini Akan Muncul Karena Ini Sifatnya Text Nah Ini Akan Muncul Seperti Jadwal Text Nah Kemudian Kita Akan Beri Penilaian Disini Ini Tadinya Kosong Ya Bapak Ibu Misalkan Sekarang Kita Nilai 90 Nah Dikasihkan Feedback Kemarin kan Pesan Pak Cecep Kita Harus Sering Berinteraksi Dengan Peserta Nah Di Feedback Ini Bisa Kita Berikan Komentar Komentar Positif Kepada Peserta Kita Atau Melampirkan Video Juga Boleh Jika Punya Video Di Browse Kemudian Dimasukkan Tampilan Seperti Biasa Saja Dimasukkan Dipilih Nanti Di Upload Nanti Akan Muncul Nanti Di Save Oke Muncul Kalau Jika Ingin Melampirkan Video Tapi Itu Opsional Saja Nah Tanda Disini Adalah Jika Save Change Dia Hanya Akan Meng-save Kang Asef Hasan Tapi Jika Pilihnya Save And Show Next Dia Akan Meng-save Dan Beralih Ke Peserta Selanjutnya Kita Coba Save And Show Next Oke Oke Nah Ini Kita Kembali Lanjut Kepada Peserta Atas Nama Melzan Nah Ini Not Graded Berarti Dia Belum Memberikan Penugasan Bapak Ibu Terus Seperti itu Misalkan Ada 30 Kita Beri Nilai 80 Nanti Ini Feedback Optional Boleh Ditulis Atau Enggak Tapi Kalau Dari Pak Cacap Kemarin Akan Sangat Meng-encourage Peserta Kalau Dipilih Tuliskan Kita Save And Show Next Selanjutnya Terus Ke Peserta Berikutnya Muhammad Imran Jika ingin Kembali Ke Halamannya Kita Bisa Klik Penugasan Satu Assignment Nah Ini Kita Kembali Ke Penugasan Kita Sampai Situ Bu Helvi Gimana Nah Kemudian Cara Kedua Jika Pesertanya Banyak Bapak Ibu Bisa Di Sebelah Kanan Ini Download All Submission Ini Gunanya Untuk Menunduh Seluruh Penugasan Yang Sudah Dikerjakan Oleh Peserta Tapi Mohon Perhatikan Waktu Dan Tanggalnya Bapak Ibu Misalkan Pada Saat Ini Bapak Ibu Sudah Melakukan Download All Submission Tanggal 28 Juli Ada 30 Peserta Yang Sudah Mengupload Dari 100 Download Kemudian Bapak Ibu Melakukan Penilaian Hari Esokan Harinya Bapak 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 Melakukan Penilaian Kembali Jika Melakukan Ini Sudah Ada 50 Kemarin 30 Nah Yang 30 Itu Juga Akan Terikut Lagi Jadi Mungkin Strateginya Dari Bapak Ibu Apakah Diberi Name Sesuai Konteks 1 2 3 4 Seperti Apa Tapi Prinsipnya Jangan Sampai Yang Data Kemarin Dengan Data Hari Ini Pasti Peserta Itu Tidak Berbarengan Mengirimkan Penugasannya Jadi Di Sistem CLC Perubahannya Detik Per detik Mungkin Pada Saat Ini Ada Peserta Lain Yang Sedang Mengerjakan Penugasan Dan Mengupload Jadi Mohon Perhatikan Kapan Bapak Ibu Melakukan Download All Submission Itu Terkait Penugasan Bapak Ibu Melakukan Penilaiannya Nanti Akan Muncul Di Sini Mungkin Dari 61 Yang Sudah Submit Misal Ada 15 Yang Membutuhkan Penilaian Mungkin Sekitar 13 Mungkin Karena Dua Orangnya Sudah Kita Nilai Jadi Indikatornya Ada Disini Jadi Biasanya Experience Pengalaman Saya Sebelumnya Si Tutor Suka Rajin Dia Hari Ini Sudah Ada 30 Peserta Yang Udah Upload Yang Butuh Dia Penilaian Kapan Karena Biasanya Peserta Juga Dari Panitia Suka Di Untuk Mengerjakan Penugasan Mungkin Dari Tutor Juga Atau Dari Kami Menyegerakan Juga Ayo Bu Untuk Melakukan Penilaian Jadi Tips Dari Saya Mungkin Tutor Itu Dalam Mengecek CLC Bisalah Sehari Tiga Kali Jadi Jangan Masuk Senin Nanti Jumat Tiba-tiba Masuk Lagi Karena Paserta Itu Dia Bisa Saja Masuk Senin Malam Terus Selasa Pagi Rabu Sore Jadi Diharapkan Para tutor Minimal Sehari Tiga Kali Dia Mengecek Kelasnya Masing-masing Atau Memberikan Feedback Atau Mengecek Penugasan Atau Mengecek Quiz Bagaimana Bapak Ibu Ada pertanyaan Boleh Tanya Kang Ferry Siap Silahkan Bu Andiatu Jadi Tadi Gimana Bu Misalkan Satu Tadi Langsung Ke Grade Kemudian Kalau Pesertanya Banyak Ternyata Kita Pakai View All Submission Dengan Cara Download All Submission Nah Tapi Ketika Melakukan Penilaian Nilai Setiap Individu Ya Betul Bu Individu Jadi Sebetulnya Apa Bedanya Tadi Yang Antara Grade Kemudian Dengan View All Submission Saya Pikir Tadi Dengan Download Seluruh Submission Itu Itu Akan Terjadi Kemudahan Artinya Mungkin Ada Yang Secara Otomatis Misalkan Bisa Mengetahui Misalkan Yang Peserta Satu Berapa Nilainya Tapi Kalau Saya Lihat Tadi Sama Saja Prinsipnya Karena Kita Harus Memeriksa Satu-Satu Lagi Betul Kira-kira Apa Bedanya Tadi Dengan Grade Dengan Kemudian Yang Tadi Download Seluruh Submission Oh Gini Bu Bedanya Itu Sebenarnya Saya Sampaikan Sebagai Salah Satu Strategi Tutor Saja Dalam Menilai Jika Mungkin Pesertanya Sedikit Mungkin Tutor Bisa Melakukan Yang View All Submission Langsung Menilai Langsung Disitu Mungkin Dia Juga Ada Waktunya Itu Mungkin Hanya Sekitar 10 Menit Untuk Mengambil Data Pesertanya Saja Tidak Langsung Menilai Dia Mengambil Datanya Saja Terus Dia Perlu Dilakukan Download All Submission Itu Sebenarnya Strategi Kepada Tutor Saja Bagaimana Dia Melakukan Penilaian Tapi Prinsipnya Setiap Peserta Itu Dinilainya Satu-satu Bu Satu-satu Seperti Itu Kemudahan Tutor Seperti Apa Saya Menyampaikan Alternatifnya Ada Seperti Ini Silahkan Tutor Memilih Alternatif Tersebut Jadi Jangan Karena Saya Mencontohkan Seperti Itu 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 Alternatif Saja Silahkan Yang Ibaratnya Memudahkan Kepada Tutor Karena Misalkan Kalau Pesertanya Ada 50 Dan Tadi Saya Tidak Menginfokan Soal Download All Dan View Mungkin Dia Akan Seharian Di Disitu Menilai 50 50 Di Depan Laptop Itu Alternatif Strategi Kembali Pada Tutor Silahkan Saja Bu Silahkan Bu Tadi Soal Waktu Menulis Penugasan Mas Ferry Ada Yang Dicontohkan Tadi Penugasan Terus Kita Langsung Mengetik Di Kolom Description Tapi Tapi Kalau Misalkan Kita Sudah Punya File Tentang Soal Itu Ini Tadi Saya Kurang Menangkap Kalau Kita Sudah Punya File Soal Itu Gimana Caranya Untuk Supaya Kita Nggak Ngetik Lagi Di Description Tinggal Meng Copy Soal Itu Kedalam Dan Memasukkan Kedalam Description Caranya Gimana Ya Pak Pertama Sebenarnya Jika Soalnya Seperti Pak Abdurrahman Sifatnya SI Itu bisa langsung Dikopy Pastikan Kesini Saja Misalkan Filenya Di Word Gitu Boleh Saya Tampilkan Tapi Prinsip Formatnya Mohon Seperti Pacecep Kemarin Ibu Ya Karena Tidak Langsung Apa Gitu Misalkan Pertanyaannya Saya Contohkan Misalkan Mudah Kalau tinggal Misalkan Ibu Ini File Soal Misalkan Nomor Satu Nomor Dua Nah Ibu Tinggal Copy Saja Copy Rintahnya Di sini Gimana Pak Control C Kemudian Ibu Kembali Kesini Ibu Pastikan Di sini Control V Semudah Itu Saja Oke Kalau Jika Ada Pertanyaannya Lebih Mudah Lebih Cepat Tinggal Copy Paste Seperti Itu Tadi Saya Mencoba Maaf Ini Saya Terus Pemula Banget Mencoba Mentraktekan Mengenai Edit Melakukan Edit Misalkan Di Menu Pendahuluan Kemudian Saya Menambahkan Bagian Pengantar Dengan Berdasarkan Arah Empat Cecep Artinya Kita Jangan Langsung Ke Point Tapi Ada Pengantar Di Atas Nah Terus Saya Sudah Mengetik Bagian Pengantar Tapi Ternyata Justru Narasi Di Pendahuluan Malah Jadi Ilang Itu Memunculkan Kembali Dimana Saya Tadi Nyari Nyari Koca Ilang Coba Saya Cek Ini Saya Save Dulu Sempat Ada Perintah Delay Tadi Jadi Saya Oke Delay Kalau Terdilet Kehapus Berarti Bu Gak Bisa Di Andol Lagi Gak Bisa Bukan Karena Sifat Iya Nah Jadi Menyambung Pertanyaan Ibu Tadi Sifatnya Ibu Terkait Informasi Informasi Seperti Itu Saya Biasanya Melakukan Ada Yang Namanya Label Karena Jika Tidak Menggunakan Label Ini Saya Contohkan Seperti Ini Peserta Akan Kebingungan Bapak Ibu Nah Label Itu Maksudnya Ini Berikut Ini Berikut Adalah Bahan Bacaan Lain Untuk Menambah Nah Ini Adalah Label Nanti Saya Contohkan Cara Mengisinya Akan Yang Muncul Hanya Penugasan Satu Bahan Referensi Saja Sedangkan Kalimat Kalimat Pengantar Untuk Menuju Kepenugasan Ini Tidak Ada Nah Maksud Ibu Kan Akan Ada Pengantar Sebelum Penugasan Kita Akan Biasanya Selalu Ini Akan Saya Rekomendasikan Selalu Menggunakan Label Selalu Menggunakan Label Apa itu Label Kita Lihat Kita Turn Editing On Dulu Nah Ini Kita Kembali Ke Penugasan Nah Ini Kita Add An Activity Or Resource Ada Di Kemudian Pilihan Kedua Adalah Activity Completion Ya Bapak Ibu Karena Ini Hanya Sifat Informasi Bukan Suatu Aktivitas Jadi Pilih Di Do not Indicate Activity Completion Di Click Saja Kemudian Save And Return To Core Nah Dia Akan Muncul Ya Bapak Ibu Perikud Ini Adalah Penugasan Wajib Nah Karena Ini Ada Di Bawah Bapak Bisa Digeser Ke Atas Mungkin Diaikin Di Atas Misalkan Ini Adalah Sifatnya Informasi Maksud Saya Jika Tadi Kita Tidak Menggunakan Label Ini Yang Saya Beri Tanda Ini Ini Tidak Ada Sedangkan Peserta Nanti Bingung Ya Begitu Diklik Bahan Referensi Langsung Bahan Referensi Kuis Apa Gitu Maksudnya Tapi Di Label Kita Informasikan Dulu Bahwa Ada Tiga Penugasan Misalkan Tiga Penugasan Ini Penugasan Satu Dari Tanggal Satu Sampai Tiga Agustus Penugasan Dua Sampai Tanggal Berapa Gitu Atau Juga Bisa Kata Apakah Bapak Ibu Sudah Mengerjakan Atau Sudah Membaca Materi Sebelumnya Maka Penugasan Akan Dapat Anda Kerjakan Apabila Materi Sudah Anda Baca Demikian Ada Tiga Penugasan Misalkan Sifatnya Tadi Label Itu Penting Untuk Makanya Setiap Kata-kata Ini Saya Buatnya Di Label Terima Kasih Blablabla Nah Ini Juga Di Label Karena Sifatnya Jika Langsung Aktifitas Tadi Kuis Penugasan Dia Hanya Langsung Link Berikut Ininya Tidak Ada Kata Pengantarnya Tadi Dan Peserta Akan Kebingungan Jadi Saya Sangat Merekomendasikan Setiap Akan Membuat Penugasan Atau Kuis Didahului Dulu Dengan Label Atau Informasi Terkait Penugasan Atau Kuis Tersebut Baik Jika Tidak Ada Pertanyaan Lagi Terkait Penugasan Kita Coba Membuat Kuis Ya Bapak Ibu Jadi Soal Pertanyaan Pak Abdurrahman Kita Coba Kuis Kita Buat Lagi Di Kelas Bahan Referensi Misalkan Kuis Kita Add An Activity Or Resource Kemudian Di Bawah Ada Yang Kuis Kelebihan Kuis Ini Bapak Ibu Dia Akan Menilai Secara Otomatis Kepada Peserta Jadi Tadi Peserta Mau 200 Mau 500 Mau 1000 Itu Komputer Yang Nilai Bapak Ibu Tidak Usah Menilai Lagi Lebih Memudahkan Kalau Yang Tadi Penugasan Sifatnya Untuk Yang Lebih KSI Analisis Silahkan Kita Add Nah Disini Adalah Kita Men-setting Terkait Penugasan Kuis Tersebut Misalkan Saya Disini Adalah Jika Yang Tadi Label Terkait Informasi Ada Tiga Penugasan Disini Bisa Disampaikan Spesifik Terkait Kuis Tersebut Terkait Apa Misalkan Materi Apa Atau Di Informkan Lagi Tanggal Berapa Dibuka Kapan Ditutupnya Kemudian Kuis Ini Dapat Anda Kerjakan Selama Tiga Kali Dan Tiga Kali Tersebut Kemudian Akan Diambil Nilai Rata-ratanya Kemudian Bisa Atau Akan Diambil Nilai Terbesar Silahkan Ini Informasi Terkait Kuis Tadi Kemudian Ini Opsional Silahkan Dipilih Atau Tidak Tapi Karena Kita Tadi Sudah Kalau Sudah Menggunakan Kuis Biasanya Kita Tidak Pilih Nah Ini Yang Timing Kapan Kapan Kuis Tersebut Dibuka Bapak Ibu Tanggalnya Kapan Disettingannya Kapan Sekali Lagi Saya Rekomendasikan Waktunya Biasanya LJJ Karena 24 Jam Saya Merekomendasikan Mulai Dari 00 Bapak Ibu Tengah Malam Jadi kan Kadang Peserta Jam 11 Malam Jam Jum Malam Terserah Merdeka Belajar Kalau Mas Menteri Nah Kapan Kuis Tersebut Juga Ditutup Bapak Ibu Pensetting Juga Kapan Misalkan Tengah Malam Nah Ini Time Limit Kapan Waktu Pengerjaan Tersebut Habis Misalkan Ada 10 Soal Kita Batasi Mungkin Sekitar 15 Menit Atau Sifatnya Opsional Atau Tidak Dibatasi Dengan Time Limit Ini Semau Maunya Dia Kita Kasih 10 Soal Ya Dia Buka Sejam Juga Terserah Tapi Biasanya Kita Nyalakan Karena Tadi Takutnya Peserta Nyontek Atau Gimana Ini Salah Satu Fitur Yang Bisa Kita Nyalakan Kapan Tugas Itu Maksimal Dikerjakan Misalkan 10 Menit Misal Nah Kapan Waktu Tersebut Akan Habis Atau Expired Biasanya Yang Saya Pilih Ada Yang Pilihan Ketiga Maksudnya Apa Isian Penugasan Yang Dikerjakan Oleh Peserta Harus Disubmit Sebelum Waktunya Habis Atau Itu Tidak Akan Dihitung Jadi Kalau Cuma Misalkan Ada 10 Soal Dia Di Pertanyaan Ke 6 Sudah Habis Waktunya 10 Menit Itu Yang Dihitung Hanya 6 Yang Tidak Akan Dihitung Biasanya Settingan Seperti Itu Tapi Kembali Lagi Pada Tutor Bisa Diskusi Dengan Admin Keinginannya Mau Seperti Apa Kemudian Di Grade Ini Gradenya Uncounterize Kemudian Attempt Allow Berapa Kali Peserta Diberikan Kesempatan Apakah Unlimited Bidah Terbatas Atau Tiga Atau Dua Kali Misalkan Dua Kali Pilihannya Dua Kali Mau Mana Apakah Nilai Tertinggi Yang Diambil Nilai Rata Rata Percobaan Pertama Atau Percobaan Terakhir Silahkan Bapak Ibu Nanti Sistem Yang Akan Mekalkulasikannya Misalkan Misalkan Yang Diambil Nilai Tertinggi Misal Jadi Jika Dia Melakukan Yang Pertama Nilainya 90 Terus Yang Kedua Dia Coba 70 Maka Yang Diambil Yang 90 Nah Di layout Misalkan Tadi Ada 10 Pertanyaan Di layout Peserta Bapak Ibu Ingin Menghandaki Berapa Langsung 10 Atau Satu Halaman Cuma 5 Dulu Nanti Dia Next Ke Berikutnya Baru 5 Lagi Atau Setiap Soal Satu Satu Every Question Jadi Satu Soal Dia Next Pertanyaan Kedua Soal Kedua Dia Next Atau Seperti Itu Sifatnya Opsional Bapak Ibu Ingin Seperti Apa Misalkan Ada 5 Soal Jadi Langsung 5 Saja Question Behavior Ini Maksudnya Apa Ini Adalah Pengacakan Bapak Ibu Jika Ada 5 Soal Maka Soal Itu Akan Diacak Oleh Sistem Jadi Misalkan Ketika Dikerjakan Berbarengan Misalkan Soal Satu Di Nomor Saya Akan Berbeda Nomor Satu Di Peserta Yang Lain Demikian Di Peserta Nomor Tiga Juga Akan Berbeda Soalnya Akan Diacak Secara Random Oleh Sistem Silahkan Bapak Ibu Pilihannya Boleh Ya Atau Tidak Kita Coba Ya Sekarang Ya Biar Nggak Selim Nanya Pak Ya Ini Salah Satu Apa Ya LJJ Kan Bolong-bolongnya Terkait Joki Dan Curang Tadi Ya Bu Ya Nah Kita Salah Satu Ihtiarnya Ya Di Sini Kemudian Ini Question Behave Tidak Kita Rubah Rubah Pake Yang Dikerit Feedback Ada Penjelasannya Di Tanda Tanya Sini Jadi Sifatnya Apa Ya Default Bawaan Dari Sistemnya Seperti Apa Nah Di Review Option Ini Akan Nyalah Semua Bapak Ibu Yang Akan Kita Pake Adalah Yang Tiga Ini Saja Tapi Tergantung Bapak Ibu Maksudnya Apa Kalau Immediately After The Attempt Begitu Selesai Percobaan Quiznya Akan Muncul Apa Pertama Dia Berapa Kali Mengerjakan 10 Soal Berapa Dia Mengisinya Misalkan Di Whether Correct Itu Berapa Pertanyaan Benarnya Dan Tanda Dia Soal ABCD Itu Dia Marksnya Dimana Saja Biasanya Yang Ketiga Ini Yang Kalau Biasanya Saya Pakai Hanya Ketiga Settingan Ini Ada Ketiga 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 Tapi Jika Jika Ingin Diskusi Lebih Lanjut Bangga Silahkan Gangferi Saya Mau Seperti Ini Seperti Ini Ada Feedback Silahkan Gangferi Ini ada Beberapa Pertanyaan Dari Chat Boleh Saya Sampaikan Ya Gangferi Pertama Pertanyaannya Dari Mungkin Boleh Nanti Review Mengulang Karena Ini Memang Bahasanya Bahas Moodle Bahasa Pemograman Ataupun Istilah-istilah Menggunakan Istilah-istilah Yang ada Di Sistem Maklum Saja Kalau Bapak Ibu Nanti Akan Menanyakan Mungkin Pertanyaan Yang Sudah Dijelaskan Sebenarnya Oleh Gangferi Pertama Adalah Ini Gangferi Bagaimana Caranya Kalau Soalnya Pilihan Ganda Mungkin Tadi Boleh Diulas Lagi Pilihan Ganda Atau Esai Diulangi Lagi Terus Ini Apakah Timing Itu Peserta Sempat Membacanya Yang Timing Lagi Itu Di Bagian Peserta Apakah Dibaca Atau Tidak Dan Demikian Dulu Pertanyaan Pertama Soal Esai Jadi Format Quiz Ini Tadi Lebih Ke Esai Multiple Choice Pilihan Ganda Selan Yang Esai Tadi Tadi Mungkin Maksudnya Pertanyaan Kedua Apa Peserta Bisa Membaca Soalnya Ini Sebenarnya Opsional Bapak Ibu Bapak Ibu Tutor Bisa Memperhitungkan Satu Soal Itu Mungkin Kira-kira Berapa Menit Terus Misalkan Jumlah Soalnya Ada Berapa Dan Satu Soal Itu Berapa Menit Maka Bapak Ibu Bisa Mengkira-kira Mungkin Habis Sekitar Berapa Menit Nah Time Limit Ini Akan Bekerja Begitu Soal Mulai Dikerjakan Bapak Ibu Dia Akan Menghitung Mundur Dia Akan Menghitung Mundur Dari Mulai Soal Pertama Jadi Begitu Dia Buka Quiznya Belum Mulai Ketika Dia Start Mulai Attempt Quiz Nah Waktu Itu Akan Berjalan Dari 10 Menit Misalkan Ini Saya Contohkan 10 Menit Kayak Gitu Kang Ferry Disimulasikan Terkait Dengan Bagaimana Membuat Multiple Choice Sebelum Kesana Jadi Sifatnya Bapak Ibu Ini adalah Settingan Awalnya Dulu Settingan Apa Quiz Secara Umumnya Nanti Kembali Ke Multiple Choice Nanti Setelah Kita Save Metode Ini Settingan Ini Kita Selesaikan Nanti Setelah Itu Kita Setting Waktunya Kapan Pembukaan Quiznya Kapan Ditutup Kapan Penilaian Tertingginya Menggunakan Apa Berapa Kali Dia Masih Uji Coba Nanti Setelah Itu Baru Kita Akan Masuk Ke Format Quiz Yang Tadi Masuk KTB Pilihan Gandanya Setelah Kita Selesai Menyetting Settingan Ini Tinggal Sedikit Lagi Nah Ini Desimal Placenya Biasanya Saya Nolkan Tidak Pake Angka Desimal Nol Kemudian Nah Ini Yang Penting Kemudian Adalah Di Activity Completion Sekali Kapan Waktu Itu Dibuka Dan Ditutup Nah Ini Biasanya Sekali Lagi Saya Pilih Yang Ketiga Show Activity As Complete When Condition Are Meet Artinya Aktivitas Ini Dinyatakan Selesai Begitu Memenuhi Beberapa Syarat Pertama Syaratnya Adalah Peserta Harus Melihat Penugasan Ini Mau Tidak Mau Dia Harus Lihat Kemudian Dia Harus Memperoreh Nilai Jadi Dia Kalau Cuma Lihat Kondisi Pertama Belum Memperoleh Nilai Belum Complete Kondisi Kedua Adalah Dia Harus Memperoleh Nilai Artinya Begitu Dia Melihat Dia Mengerjakan Soal Dia Dapat Nilai Itu Kita Nyatakan Selesai Bisa Bapak Ibu Menggunakan Passing Grade Misalkan Nilai 80 Dia Baru Lolos Misalkan Terserah Itu Bapak Ibu Dipilih Tapi Biasanya Saya Hanya Menggunakan Dua Nilai Nilainya Kemudian Yang Ini Kapan Diharapkan Complete Optional Bisa Dipilih Atau Tidak Dan Kemudian Kita Save And Return To Course Nah Langkah Selanjutnya Kita Buat Nah Sekarang Kita Akan Memulai Membuat Soalnya Ini Ini Jadi Bapak Ibu Ini Tadi Kang Ferry Menjelaskan Bagaimana Setting Sebelum Bapak Ibu Membuat Langsung Ke Jenis Format Quiznya Jadi Tadi adalah Settingan Sebenarnya Settingan Templatenya Yang mana Yang paling penting Untuk Bapak Ibu Setting Jadi Kalau Misalnya Itu Template Saja Itu Bapak Ibu Tidak Usah Dikotak Katik Misalnya Tadi Terkait Dengan Waktu Yang paling Penting Kapan Sampai Kapan Dan Terkait Dengan Nanti Format Quiznya Nanti Multiple Choice Ataupun Itunya Jadi Sebenarnya Diodal Model Ini Settingannya Sudah Settingan Template Yang Bapak Ibu Bisa Langsung Gunakan Oke Begitu Bapak Ibu Jadi Tadi Settingannya Nanti Ini Materinya Tadi Ada Beberapa Peserta Memang Yang Katanya Jaringannya Kurang Bagus Ini Nanti Insyaallah Kang Ferry Akan Bantu Ini kan Rekamannya Ada ya Jadi Nanti Diposting Dalam Youtube Ataupun Nanti Disare Kedalam Group Untuk Repetisi Dari materi Yang disampaikan Oleh Kang Ferry Monggo Kang Ferry Bisa Dilanjutkan Kang Ferry Yahid Kang Ferry Ya Ya Lanjut Nah Setelah Tadi Kita Men-setting Penugas Apa Quiznya Sekarang Kita Akan Membuat Soalnya Tadi kan Setting Format Soalnya Format Quiznya Sekarang Kita Akan Membuat Soalnya Saya Ulangi Tadi Biar Tidak Bingung Kita Kembali Ke Kelas Kita Tadi Kalau Sudah Save And Return Course Dia Akan Muncul Disini Evaluasi Kita Klik Evaluasinya Muncul Halaman Seperti Ini Kita Lakukan Edit Quiz Kita Klik Edit Quiz Nah Disinilah Kita Membuat Soal Soal Yang Akan Kita Tampilkan Pada Peserta Bisa Kita Klik Add 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 New Question Kita Klik Nah Disini Ada Pilihannya Multiple Choice True False Matching Short Answer Pertanyaan Pendek Atau Dan Selanjutnya Karena Tadi Kita Sifatnya Ini Untuk Lebih Banyak Peserta Dan Dilakukan Secara Sistem Kita Akan Menggunakan Multiple Choice Bapak Ibu Kita Add Nah Ini Akan Muncul Seperti Ini Misalkan Question Name Bisa Pendek Saja Ini Hanya Indikator Saja Pertanyaan Satu Nah Disinilah Question Text Pertanyaannya Bapak Ibu Kita Akan Mengisikan Isi Pertanyaan Tersebut Misalkan Apakah Ibu Kota Indonesia Indonesia Kita Pilih Kita Ketik Kemudian Default Marknya Ini Satu Kenapa Ini Satu Karena Hanya Ada Satu Jawaban Yang Nanti Kita Akan Nyatakan Bahwa Itu Jawaban Benar Bapak Ibu Nah Ini One Answer Only Pilihannya Ya One Answer Nah Ini Ada Yang Sudah Tercentang Suffle The Choice Apa Maksudnya Ini Ini Adalah Pilihan ABCD Secara Sistem Akan Random Diacak ABCD Biasanya Juga Ini Saya Pakai Bapak Ibu Ini Sudah Otomatis Nyalain Nah Ini Pilihan Number Choice Bapak Ibu Boleh Mau 123 Mau ABCD Biasanya Kita Pakai ABCD Nah Disini Adalah Choice Pilihan Gandanya Tadi Misalkan Ibu Kota Indonesia Tadi Semarang Nah Ini Untuk Jawaban Salah Grade Kita Berikan Non Kemudian Ini Misalkan Jakarta Nah Untuk Jawaban Benar Kita Klik 100% Bapak Ibu Ini Ditandakan Jawaban Benar Kemudian Kita Opsi Lagi Misalkan Bandung Nah Untuk Jawaban Salah Kita Non Kan Tetap Kemudian Yang Terakhir Jayapura Kita Non Kan Juga Bapak Ibu Kemudian Kita Save Change Kita Save Change Kita Save Klik Satu Soal Satu Ya Pak Perry Satu Soal Satu Ya Pak Perry Satu Soal Satu Ya Ya Pak Nah Ini Ada Beberapa Alternasi Pak Ini Cara Pertama Jadi Jangan Khawatir Pak Ada Cara Kedua Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Bang Soal Artinya Bang Soal Itu Bapak Ibu Sudah Punya Format Tersendiri Sudah Punya Soal Sekitar 30 Soal Atau 50 Soal Itu Bisa Kita Upload Nah Untuk Cara Uploadnya Untuk Sementara Ini Karena Waktunya Terbatas Bisa Diberikan Kepada Admin Saja Pak Itu Akan Lebih Memudahkan Karena Tadi Kita Akan Lebih Punya Bang Soal Dan Kita Nanti Kalau Sudah Bang Soal Disini Ad Itu Enak Jadi Tinggal Dari Bang Soalnya Tinggal Satu Satu Dulu Yang Kita Ketik Sendiri Yang Belum Ada Bang Soalnya Tapi Kalau Ada Bang Soalnya Untuk Sementara Ini Bisa Diserahkan Kepada Admin Saja Pak Itu Akan Lebih Mudah Jadi Admin Cuma Tinggal Masukin Aja Mau 20 Soal Silahkan Tapi Ini Saya Paparkan Salah Satu Alternatif Bapak Ibu Bisa Membuat Sendiri Kemudian Kita Lanjut Bisa Membuat Pertanyaan Kedua Terima kasih Pak Abdurrahman Saya Lanjut Ya Pak Kalau Yang Bang Admin Misal 10 Soal Tadi Bisa Nggak Caranya Gimana Saya Nggak Punya Ini Pak Dia Pertama Formatnya Harus Notepad Harus Punya Oke Oke Di Question Bank Kita Langsung Import Di Sebelah Kanan Kebetulan Saya Nah ini Diimpor Diklik Kesini Diimpor Nanti Dia akan Muncul Ada Di sebelah Kanan Saya kembali Lagi Di format Soal Ada Question Bank Question Bank Nah Ada Diimpor Tinggal Upload Soalnya Kesini Tapi Format Format Notepad Notepad Nah Untuk Itu Kan Ada Programming Sendiri Biar Nanti Dari Kami Saja Sementara Ini Dari Tim Admin Karena Ada Rumus Tersendiri Kalau Di Notepad Ini Tapi Jika Bapak Ibu Sudah Punya Soal Tersendiri Silahkan Nah Ini Di Format Notepad Ini Soalnya Ada Kalau Disini Kan Tadi Saya Contohkan Dia Kapan Nilainya Jakarta Yang Benar Tinggal Klik 100% Tinggal Klik Klik Sendiri Tapi Kalau Di Notepad Perlu Settingan Khusus Untuk Sementara Mungkin Nantilah Pelatihan Lanjutannya Pak Tentu Yang Langsung Pesendeng Siap Gimana Oke Berarti Tadi Prinsipnya Sama Nggak Dengan Yang Waktu Tadi Penulisan Penugasan Saya Ketika Menulis Soal Ini Dan Kita Sudah Punya File Berarti Kita Bisa Tinggal Copy Paste Aja Betul Ibu Apa Yang Langsung Dipastekan Kepada Sini Betul Sekali Kecuali Untuk Di Choice Ya Kita Harus Di Satu Satu Lagi Ini Coba Saya Bikin Lagi Pertanyaan Kedua Kita Bikin Lagi Multiple Choice Pertanyaan Dua Misalkan Tau Cok Berasal Dari Nah Maksud Ibu Disini Bisa Langsung Dipastekan Bu Jika Sudah Ada Tapi Dari What Langsung Pastekan Dari Daerah Misal Ini Tetap Satu Karena Pilihannya Satu Yang Benar One Answer Only Support Choice Tetap Kita Pakai Nah Ini Jawabannya Bapak Ibu Tapi Mungkin Jawabannya Ibu Nanti Dipastekan Juga Kesini Ibu Misalkan Cianjur Karena Benar Kita Pilih 100% Jawaban Salah Kita Diamkan Saja Non Seperti Ambon Kemudian Jakarta Cukup 4 ya ABCD 4 Kemudian Kita Save Change Kita Sudah Punya Dua Soal Untuk Mempreviewnya Bisa Kita Klik Gambar Loop Ini Nah Ini Pertanyaan Kita Apakah Ibu Kita Nampis Untuk Mempreview Apakah Soal Kita Tampilannya Seperti Apa Di Peserta Dan Ini Juga Bisa Digeser Bapak Ibu Tanda Ini Kalau Mau Naik Ke Atas Tau Cok Nomor Satu Nomor Dua Tapi Metode Ini Tidak Akan Berpengaruh Kalau Kita Klik Yang Shuffle Ini Bapak Ibu Artinya Nanti Sistem Secara Otomatis Akan Mengacak Soal Ini Di Tampilan Peserta Mix Ada Ada Sepuluh Nah Sepuluh Itu Nanti Akan Ngeacak Secara Sistem Di Pesertanya Masing-masing Bisa Saja Mungkin Tau Cok Ini Di Peserta Yang Lain Nomor Satu Gitu Gak Usah Disininya Diklik Aja Langsung Memudahkan Soalnya Teracak Sendiri Oleh Sistem Seperti Itu Bapak Ibu Nanti Kalau Contek Contekan Hanya Nomor Satu Berapa Soalnya Beda Soalnya Beda Dan Pilihan Pilihan ABC-nya Pun Kan Tadi Kita Bedakan Juga Ya Oh Pilihannya Acak Juga Kita Acak Juga Makanya Tadi Selain Itu Kita Ada Format Waktu Waktunya Bapak Ibu Dipertimbangkan Satu Soal Itu Mungkin Satu Menit Misalnya Bapak Ibu Lebih Paham Jadi Kalau Ada Sepuluh Soal Mungkin Sebelas Menit Mungkin Dia Satu Menit Untuk Mereview Jangan Sepuluh Soal Soalnya Mudah Diberi Waktu Misalkan Dua Jam Kan Dia Bisa Itu Dimana Settingannya Disini Bu Setingannya Tadi Yang Di awal Sebelum Kembali Ke pertanyaan Saya ulang Ya Dari Edit Set Nah Di Timing Oh Di Timing Ya Timing Untuk Batas Waktunya Setelah Menit Itu Satu Soal Nah Ini Untuk Total Bu Total 10 Menit Kalau persoalnya Enggak ada Enggak ada Bu Ini Waktu Berapa lama Bisa kan 60 menit Waktu pengerjaan Bisa 30 soal 30 menit Bisa Nah Itu silahkan Ibu Lebih Mungkin Ada Satu soal Yang Satu menit Atau Ada Yang Satu soal Cuma 15 detik Tergantung Ya Kita Fasilitasi Aja Jadi Tadi 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 Itu Bapak Ibu Ini Kita Sudah Punya Dua Soal Kemudian Untuk Melihatnya Bapak Ibu Di sebelah kanan Ada Satu Satu Untuk Melihat Hasil Yang Sudah Dikerjakan Ini Belum Dikerjakan Jadi Baru Kita Bikin Belum Ada Tapi Kalau Mau Lihat Kelas Kanggema Kemarin Ada Kita Coba Lihat Ada Quiz Di Pengantara LMS Kalau Melihat Ininya Hasil Di penugasan Kemudian Di quiz Di result Jadi Bapak Ibu Nanti Tampilannya Seperti ini Bapak Ibu Langsung Lihat Result Di sebelah Hasil Nah Ini Kelihatan Lain Nilai Lain Lain Sistem Otomatis Dinilai Sudah Ada Nilai Nilainya Nilainya Secara Otomatis Nah Terus Kemudian Jika Ingin Download Hasilnya Bapak Ibu Tinggal Klik Download Saja Nih Nanti Dia Akan Berupa Format Excel Biasanya Kalau Yang Saya Pakai Disini Ada Pilihannya Beberapa Ada FML Tapi Biasanya Saya Pakai Yang Format Excel Atau PDF Sekarang Sudah Ada PDF Pilih Format Excel Kemudian Download Nah Seluruh Yang Terekam Di Sistem Hasil Quiz Tadi Sekitar Berapa Ini 69 Peserta Bisa Kita Download Kita Save Kita Lihat Nanti Hasilnya Di Excel Nah Ini Hasilnya Pengerjaannya Pun Ada Misalkan Bu Aisyah Mengerjakan Selama 3 Menit 24 Detik Kuria 10 Menit Kapan Dikerjakannya Gak apa Oh belum Tampil Layar Terakhir Saya Dimana Pak SCD Bundal Dia Saya Share Screen Tadi Hasil Download Ya Nah Ini Hasil Download Jadi Dikerjakan Oleh Bu Aisyah Statusnya Finish Dikerjakan Pada 21 Juli Jam 9.18 Pagi Selesai Jam 9.21 Artinya 3 menit 24 detik Ini Bu Ica Mengerjakannya Nilainya 100 Nah Ini Soalnya Ada 5 Kalau Kalau kita Mau Download Dari Hasil Quiz Tadi Dari Peserta Jadi Ini Kalau Sudah Sistem Seperti Ini Bapak Ibu Jumlah Jumlah Peserta Tidak Lagi Masalah Mungkin Masalahnya Bapak Ibu Menyiapkan Soalnya Saja Tergantung Bapak Ibu Saya Ijin Stop Share Saya Kembali Lagi Ke Pengantar LMS Nah Ini Prinsipnya Seperti Itu Bapak Ibu Tadi Kita Sudah Coba Menyetting Quiz Kemudian Sudah Membuat Soalnya Beberapa Soal Ada Dua Soalnya Tadi Saya Kembali Ke Kelas Saya Dulu Kita Sudah Setting Quiz Kemudian Kita Sudah Menyetting Ya Bangka Ibu Kan Tadi kan Ditampilkan Dari Nomor Satu Sampai Nomor Lima Disitu Kan Yang Mana Yang Salah Peserta Misalnya Tadi Pak Edi Salah Di Nomor Berapa Apakah Kalau Sudah Terlihat Disitu Kita Ternyata Pertanyaan Kita Misalnya Banyak Peserta Yang Nomor Dua Itu Salah Sedangkan Tadi Sistem Itu Sudah Di Acak Apakah Kalau Sudah Disini Pertanyaan Yang Nomor Satu Saya Sama Enggak Dengan Pertanyaan Yang Nomor Satunya Pak Edi Jadi Biar Kita Biar Kita Menganalisa Soal Yang Ternyata Peserta Yang Sulit Menjawab Misalnya Di Nomor Dua Karena Ternyata Dilihat Dari Situ Nomor Dua Banyak Yang Salah Apakah Memang Karena Memang Sistemnya Kan Beda-beda Saya Sama Pak Edi Atau Burya Beda-beda Nomor-nomornya Itu Nah Disini Terlihat Enggak Maksud Saya Untuk Soalnya Ya Bu Untuk Mengevaluasi Soal Mana Yang Paling Sering Salah Terlihat Nggak Disini Jadi Gini Bu Soal Yang Akan Tampil Di Peserta Itu Akan Ngacak Ya Bu Ya Tapi Yang Akan Direkat Oleh Sistem Adalah Soal Yang Tadi Yang Sudah Kita Susun Bu Dia Tersusun Secara Otomatis Kayak Gini Saya Maaf Saya Cepat Kembali Ke Kelas Saya Biar Ada Gambaran Nah Tetap Soalnya Seperti Ini Bu Oke Tapi Memang Di Peserta Akan Berbeda Tapi Secara Sistem Dia Akan Mengacu Kepada Soal-soal Ini Lagi Pertanyaan Satu Ibu Kota Indonesia Walaupun Ibu Kota Indonesia Ada Nomor Tujuh Di Peserta Nomor Tujuh Tapi Di Sistem Dia Akan Merekod Ibu Tetap Nomor Tapi Di Pesertanya Berbeda Dan Soalnya Di Acak Di Pesertanya Tapi Di Sistem Enggak Berarti Kita Bisa Juga Dari Sini Bisa Menganalisa Soal Bisa Soal Mana Ternyata Yang Peserta Tidak Mengerti Atau Yang Paling Sulit Ya Coba Saya Lihat Nah Ini Kan Bu Ya Sebagai Contoh Ini Ini Nomor Dua Yang Salah Mungkin Dipesertakan Ngacak Nomor Dua Itu Adalah Nah Ini Fitur Utama Pada LMS Bu Di Pak Edi Di Kang Rubas Juga Nah Fitur LMS Tapi Soalnya Ngacak Mungkin Di Kang Rubas Dia Nomor Berapa Tapi Di Sistemnya Tadi Tetap Mengurut Seperti Yang Halaman Tadi Yang Saya Buat Disini Nah Dia Akan Tetap Seperti Ini Penilaian Disini Juga Kuis Yang Disini Di Atas Atas Ini Adalah Soalnya Tetap Itu Bu Soalnya Tetap Itu Jadi Ibu Kota Ini Tauco Gitu Ya Oke Cuma Di Pesertanya Aja Ngacak Kalau Di Sistemnya Dia Nggak Ngacak Oke Siap Biar Sistemnya Yang Pusing Saya Ijin Minum Ya Bapak Ibu Ya Silahkan Silahkan Ata dek 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 Ijin Masih Kang Ferry Keahusan Kayak Tukang Obat Ya Bapak Ibu Jadi Memang Tadi Intinya Kalau Kita Punya Bang Soal Kita Bisa Random Banyak Banyak Pilihan Untuk Soal Nanti Akan Tampil Nanti Ada Juga Baik Multiple Choice Ataupun Ada Benar Salah Jadi Format Benar Salah Juga Memungkinkan Jadi Format Quiznya Bapak Ibu Bisa Men-setting Ataupun Request Dengan Berbagai Format Bisa Benar Salah Kayak Google Com lah Seperti yang Biasa Bapak Ibu Buat Google Com Iya Bapak Ibu Jika ada Yang ditanyakan Terkait Dengan Substansi Materi Teknis Silahkan Bu Lina Oke Silahkan Bu Lina Terima kasih Siapa Saya dulu Langsung Boleh Di Unmute Oke Sudah terdengar Ya Kang Sudah Sudah Bu Buntan Ada beberapa Pertanyaan Kang Terutama Langsung Teknis Saja Kita Kan Kami Nanti Dari Tim Farmasi Yang Farmasi Kan Sudah Bulan Depan Nih Kang Mau Nanya Yang Pertama Satu Gelombang Itu Kan Ada 160 Peserta Di Workshop Ini Untuk MI Satu MI Kami Ada Dua Sampai Tiga Tutor Apakah Nanti Ketika Real Pelatihan Itu Satu Kelas Kami Memang Mengelola 160 Barang Bertiga Atau Nanti Peserta Akan Dibagi Lagi Itu Pertanyaan Pertanyaan Kedua Kalau Ternyata Untuk Melakukan Gret Dan Sebagainya Apakah Misalnya Dibagi Yaudah 50 Peserta Tutor Satu Ya 50 Peserta Tutor Dua Atau Seperti Apa Terus Yang Ketiga Tadi Sebenarnya Ada Pertanyaan Dari Buria Kalau Nggak Salah Belum Sempat Terbahas Kalau Penugasan Kelompok Itu Seperti Apa Baiknya Karena Kalau Dilihat Waktunya Yang Mepet Sepertinya Perlu Ada Nanti Penugasan Yang Sifatnya Kelompok Jadi Mereka Bisa Saling Berbagi Tugas Tapi Satu Sama Lain Saling Paham Nah Itu Untuk Teknisnya Seperti Apa Dan Mungkin Yang Terakhir Pertanyaan Jadi Peran Tutor Disini Hanya Sampai Memberikan Grade Nilai Sampai Situ Aja Atau Masih Ada Lanjutan Peran Lagi Dari Tutor Gitu Aja Dulu Mungkin Ternohon Bulina Terkait MI Itu Kebiasanya Biasanya Kami pakai Di beberapa Materi Itu Tidak Langsung Menuliskan Nama Materinya Biasanya Kita Tuliskan MI2 MI3 Langsung Materinya Karena Tadi Admin Itu Biasanya Tidak Paham Substansi Jadi Begitu Ada Trouble Biasanya Langsung Keng Ferry Tolong MI3 KB2 Langsung Saya Paham Oh Ini MI3 EKB2 Kalau Yang Sekarang Ini MI3 Saya Lihat Standar Kurang Paham Itu Yang Pertama Soal Intermezzo Untuk Memudahkan Admin Untuk Masuk Langsung Perbaikan Ke Kelas Mana Kemudian Terkait Satu Kelas Ada Tiga Fasilitator Prinsipnya Di Sistem Ini Kami Fasilitasi Soal Teknis Penilaian Kami Kembalikan Lagi Kepada Tutor Masing-masing Tapi Sebagai Masukan Dari Saya Jika Ada 160 Nanti Di Kelas Ibu Akan Masuk 160 160 Tetapi Ini Sifatnya Hanya Saran Saja Dari 160 Itu Begitu Ada Tiga Tutor Bisa Dibagi Kepada Tiga Tutor Tersebut Dari 160 Dibagi Tiga Nanti Sistemnya Di Sistem Akan Kami Buatkan 160 Dibagi Tiga Nanti Si Tutor A Akan Mengampu Peserta 1 Sampai Nomor Misalkan Urut 50 Misalkan Nanti Peserta Kedua Dari 51 Sampai 100 Nanti Tutor C Akan Mengampu Dari 101 Sampai Sisanya Itu Akan Memudahkan Tutor Dalam Mengontrol Kelasnya Jadi Tidak Saling Berebutan Awatinnya Jika Tidak Dibagi Pesertanya Seperti Itu Nanti Ada Peserta Nomor Urut Misalkan Nomor 27 Atas Nama Ferry Udah Menunggasan Nanti Tutor A Menilai Tutor B Menilai Tutor C Menilai Kan Akan Membingungkan Jadi Saran Saya Dari 160 Ada Tiga Tutor Dibagi Nama-namanya Nanti Di Sistem Memungkinkan Untuk Dibuat Grup Jadi Nanti Ibu Akan Fokus Kepada Peserta Yang Ibu Kawal Itu Saja Misalkan Ada 150 Ibu Fokus Di 50 Pertama 50 Kedua Dan 53 Pembagian Tutor Soal Pembagian Materinya Saya Serahkan Lagi Kepada Tutor Silahkan Pembagian Teknisnya Seperti Apa Misalkan Di Tutor A Dia Akan Membahas Soal Pengantar Umum Sampai Mana Di Tutor B Dia Akan Membahas Soal Apa Di Tutor C Seperti Apa Soal Penugasannya Penilaiannya Misalkan Penugasannya Sama Hanya Misalkan Satu Atau Dua Soal Tapi Dikerjakan Oleh 160 Orang Tadi Misalkan Nah Nanti Tutor A Hanya Menilai Si Peserta 1 Sampai 50 Tadi Tutor B Menilai Ini Saran Saja Tapi Silahkan Bisa Menilai Dari 51 Sampai 100 Nanti Oleh Kami Oleh Tim Advin Akan Dibuatkan Grupnya Jadi Para Tutor Hanya Fokus Kepada Pesertanya Itu Saja Jadi Selain Perannya Juga Pertanya Selain Menilai Peran Tutor Ini Adalah Seperti Kemarin Disampaikan Pak Cecep Men Encourage Memotivasi Peserta Atau Mungkin Juga Bisa Mengingatkan Peserta Jika Belum Mengerjakan Penugasan Juga Sebagai Sumber Belajar Peserta Dalam Arti Jika Peserta Ingin Berdiskusi Ingin Menggali Lebih Dalam Selain Tadi Memberikan Penilaian Penilaian Saja Peran Tutor Jadi Prinsip Tutor Seperti Fasilitator Yang Sedang Ada Di Kelas Bagaimana Dia Di Kelas Memfasilitasi Seluruh Pembelajaran Siksu Cuma Disini Menggunakan Medianya Media CLC Jadi Selain Menggunakan Media Evaluasi Tadi Bisa Menilai Mengelalui Penugasan Soal Penugasan Silahkan Dibagi Saja Bu Nanti Mungkin Tim Admin Butuh Dari 160 Peserta Itu Silahkan Di nomor Urut 1 Sampai 50 Tutor A Megang Nanti Di 51 Dan Selanjutnya Di Tutor B Selanjutnya Di Tutor C Gitu Kira-kira Bu Lina Ada Yang Penugasan Kelompok Penugasan Kelompok Sifatnya Pertama Peserta Itu Misalkan Ada Lima Orang Saya Kembali Penugasan Kelompok Settingannya Juga Hanya Berbeda Di settingannya Saja Hanya Berbeda Di settingannya Saja Kita Kembali Ke Settingannya Langkah Pertama Mungkin Mudahnya Sebagai Mudahnya Bisa Peserta Itu Ini Tidak Ikut Ke Sistem Ada Lima Orang Dia Kerjakan Berkelompok Seperti Kita Kerjakan Kelompok Kan Dosen Tidak Perlu Lihat Prosesnya Kerjakan Berlima Langsung Dikirimkan Dalam Arti Bisa Memasukkan Langsung Ke CLC Ini Tugas Kami Berkelompok Perlima Langsung Tapi Jika Ingin Melihat Prosesnya Bapak Ibu Di Submission Settingnya Bisa Diklik Di Group Submission Settingnya Bisa Di Saya Belum Buka Settingnya Di Group Submission Settingnya Itu Aja Bedanya Jadi Nanti Sifatnya Tidak Contohnya Pokoknya Jika Di Group Submission Setting Jika Dia Sudah Masuk Tadi Biar Tergambar Pokoknya Yang Group Submission Setting Nanti Kita Pilihkan Yes Itu Bedanya Secara Sistem Pilihannya Yes Nanti Akan Munculnya Seperti Ini Penugasan Nah Di Kang Asep Ini Sebagai Peserta Nanti Dia Akan Muncul Misalkan Ada Pesertanya Pak Asep Pak Melzan Pak Muhammad Imran Misalkan Hanya Sudah Direview Oleh Kang Asep Saja Nanti Di Falsim Misi Akan Membutuhkan Review Atau Masukan Dari Pak Melzan Dia Belum Bisa Disubmit Belum Bisa Ibaratnya Dinilai Oleh Tutor Jadi Dia Mesti Menggantung Kalau Tadi Individu Kang Asep Dia Langsung Submit Dia Upload File-nya Langsung Dia Klik Dia Langsung Melampirkan File-nya Langsung Kalau yang Submission Group Makanya Agar Ibet Yang Jarang Terlalu Terlalu Familiar Dia Akan Membutuhkan Peserta Yang Lain Untuk Masuk Dan Mengedit Tugasnya Disini Tugasnya Ditambahkan Langsung Diedit Disitu Nanti Akan Muncul Ini Udah Diedit Udah Dua Orang Karena Tadi Sistem CLC Ibaratnya Ibu Akan Terekam Semua Melakukan Apa Membuka Apa Berapa Lamanya Akan Teredit Oleh Pak Melzan Nanti Pak Muhammad Imran Misalkan Tugas Kelompok Bertiga Baru Dia Akan Disubmit Sebagai Kerja Tugas Kelompok Jika Ingin Melihat Proses Kelihatan Tapi Jika Sifatnya Tugas Kelompok Seperti Tadi Saya Analogikan Tugas Kuliah Misalkan Bertugas Berkelompok Oleh Lima Orang Ibaratnya Kita Nggak Lihat Dapurnya Tiba Tiba Dari Lima Orang Itu Langsung Aja Ini Tugas Kelompok Angsa Berlima Atas Nama A B C D E Ini Tugasnya Bisa Juga Tapi Di Pengantar Penugasannya Disebutkan Bahwa Ini Tugas Kelompok Bapak Ibu Silahkan Dikerjakan Secara Kelompok Blablabla Jika Ada Kesulitan Apa Yang Tadi Pengantar Tadi Didepannya Jika Tugas Tugas Kelompok Tapi Jika Ingin Melihat Komentar Baru Disubmit Negatifnya Atau Kekurangannya Dari Sini Biasanya Kenapa Jarang Dipakai Harus Ada Proses Misalkan Lima Orang Misalkan Kelompok Harus Ada Lima -Limanya Berkontribusi Terhadap Tugas Tersebut Di Penugasan Itu Jika Ada Satu Yang Belum Membuka Tersebut Sedangkan Waktu Penugasannya Sudah Ditutup Nah Itu Tidak Akan Ternilai Jadi Akan Upload Itu Hanya Satu Orang Aja Mewakili Misalnya Ketua Kelompoknya Satu Orang Apa Lima Lima Harus Upload Kita Nggak Perlu Lihat Prosesnya Satu 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 Nanti Analoginya Seperti Analogi Di Kelas Tugas Kuliah Nanti Tugasnya Hanya Satu Cuma Prosesnya Ada Lima Orang Yang Saling Mengerjakan Dan Perkiraan Untuk LJJ Ini Tergantung Soalnya Ya Bu Tergantung Substansi Materinya Yang Tutor Biasanya Kembali Ke situ Jadi Report Yang Dikeluarkan Oleh Peserta Maupun Tutor Ketika Menugaskan Penugasan Kelompok Itu Lebih Dibanding Penugasan Individu Makanya Harus Dilihat Karakteristik Dari Soalnya Ataupun Karakteristik Dari Kompetensi Yang Akan Dicapai Untuk Penugasan Tersebut Oke Mungkin Cukup Ya Atau Masih Ada Cukup Oke Berikutnya Mungkin Kang Ferry Masih Ada Yang Mau Disampaikan Silahkan Tersebut Tidak Berit Berit Wanya Mantap Eh Lupa Gini Ferry Baik Pertanyaan Bu Pertanyaan Bu Lina Ini Sangat Bagus Sekali Ya Karena Itu Yang Sedang Kita Pikirkan Nah, maksud saya, saya mau menyampaikan dulu sama Kang Perry gini, di dalam sistem e-learning seperti ini, tentunya dengan jumlah orang 150 orang pun bisa jalan. Itu ya, jadi itu salah satu kelebihan daripada sistem kita, ya seperti itu. Nah, tetapi saat ini kita masih terkendala atau masih terhalang oleh dinding ketentuan dari puslat. Nah, jadi dari puslat ketentuannya adalah tetap menggunakan satu kelas 30 ver. Itu yang jadi masalah kemarin. Saya sih sudah berhitung dengan teman-teman pasitator. Kalau teman pasitator dalam satu pelatih itu lima orang, udah, kita masukin pasitator tersebut satu kelas satu. Artinya satu total untuk 30 orang, gitu ya, seperti itu. Nah, maksud saya adalah ketika ada kelasnya Bu Lina, ada kelasnya Bu Sani, ada kelasnya Bu Iis, gitu ya, itu bisa dibuatkan 30 per tutor itu, itu ya, Fer ya, itu pertanyaan yang pertama saya, gitu. Nah, itu dulu. Nah, kemudian yang kedua gini Bu Lina atau teman-teman yang lain, di dalam proses kita sebetulnya ya, ada diskusi kelompok bagus, gitu ya. Nah, tetapi saya ini, saya mencontohkan untuk PKL-nya ya. Di PKL nanti peserta tidak akan dibagi per kelompok. Artinya, diskusinya ya diskusi tetap di dalam suatu komunitas yang 30 orang tadi perangkatan. Tetapi, dalam hal PKL, kita mengambilnya listen-learn, gitu ya. Bukan untuk didiskusikan oleh semua orang di dalam satu kelompok, tetapi listen-learn masing-masing orang harus dapat mengambil pembelajaran apa sih yang ada di dalam lokasi PKL tersebut. Sehingga nanti akan menjadi kunci bagi peserta untuk membuat, daripada, apa namanya, untuk membuat suatu RTL-nya. RTL-nya pun kita tuntuk yang, RTL yang bisa dilaksanakan, udah jadi kemudian, kemudian dilaporkan ke kita, gitu ya. Jadi itu, Bu Lina, jadi sebenarnya silakan saja, itu bebasnya diberikan kepada fasilitator mengenai si kelompok, tetapi saya kembali lagi ke conferenya. Sebetulnya, ini nanti akan kita bahas hari Kamis, ya. Akan kita bahas hari Kamis, bagaimana, karena kalau tidak salah itu tidak semua fasilitator ada lima, ya. Ya, per materi itu tidak ada lima, gitu. Saya sih sebetulnya ya lebih senang jika, kalau jika menggunakan, ya layaknya seorang, layaknya suatu listen-learning lah, 40 oke, 50 oke, 90 oke, gitu. Tapi kenapa kita masih mengambil 30, ya itu tadi, untuk lebih efektifnya. Bahkan nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian, para fasilitator parmasi, mungkin saja nanti Bapak-Ibu ini enggak harus mengajari pisah-pisah sama saya, gitu ya. Enggak farmasi klinik siapa, enggak begitu. Mungkin nanti satu orang aja memegang seluruh pelatihan itu. Kedepan mungkin begitu, Ibu-ibu di farmasi, ya. Itu saja, Kang Ferry, gimana mengenai 30, apakah bisa dibikin jadi lima, atau seperti apa. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kabit, pertanyaannya. Pertama, secara sistem sangat memungkinkan untuk pembagian tutor, satu kelas itu 30. Jadi, sifatnya nanti akan dibuatkan grup. Namun demikian, kami dari tim admin membutuhkan pembagian tersebut, nama-namanya sudah dibagi, gitu ya. Karena peraturan dari pusatnya satu kelas 30, berarti mungkin kalau ada, berapa, 160, mungkin satu tutor 30, tutor kedua 60, gitu ya. Silakan aja, Pak. Jadi, secara sistem memungkinkan, nanti juga secara sistem selain si satu tutor hanya fokus kepada 30, penilaiannya pun dia akan fokus ke 30, kemudian evaluasinya juga akan fokus ke 30, gitu. Jadi, kita ibaratnya analogikan seperti di kelas ini, di kelas nyata bisa kita aplikasikan di LMS ini. Prinsipnya secara sistem itu memungkinkan. Tapi memang mendorong, nggak pusat sih harapannya bisa lebih luas ya, Pak ya, mendorong. Karena kalau sudah LJJ, nah ini kan oleh siapa saja dan kapan saja, gitu ya. Harapannya sih bisa lebih, tapi kalau itu kita ikuti aturannya untuk kelas 30, mungkin beberapa pelatihan karena membutuhkan tingkat pendalaman materi yang lebih, jadi agar satu tutor itu benar-benar memantau ke 30-nya tadi, gitu. Tapi kalau sejauh ini, rekor yang saya pernah pegang sih 200. Satu pelatihan yang saya pegang 200. Tapi karena kita 30, kita siap settingkan 30, Pak. Ya, Kak Ferry, putus sebentar. Jadi begitu ya, ini khusus untuk Bapak-Ibu yang di farmasi, hari Kamis kita bahas lagi, gitu ya. Tidak apa-apa, misalnya 30 kita tetap satu pelas, tetapi nanti pada prinsipnya bisa saja kalau kekurangan fasilitator daripada misalnya farmasi klinik harusnya 5 jadi 3, nah nanti yang 2, yang 2 orang lagi aja nanti kita atur menjadi seperti memegang 60. Gitu ya, Ferry, ya? Ya. Oke, baik, itu aja. Maka, makasih. Oke, Kang Ferry, ada pertanyaan berikutnya dari Bu Erna Handayani. Pak Ferry, apakah kita bisa meminta peserta untuk meng-upload video? Misalnya ada kegiatan perlu dipraktekan oleh peserta. Jadi, yang meng-embed mungkin ya, peserta meng-uploadnya di YouTube mungkin ataupun. Silahkan, Kang Ferry, menjawabnya. Bentuknya untuk upload video, Ibu. Karena tadi, analogi kemarin, seperti kita bilang, CLC kita, storage-nya masih terbatas dan harapan Pak Kebala-Balai akan selalu kita upgrade. Untuk sementara ini, sifatnya pertama hanya di-embed saja, link-nya, Bapak-Ibu. Atau mungkin bisa di-link-kan saja, Bapak-Ibu. Maksudnya, misalkan teknisnya bisa diketik di Word, dia ketik link-nya, dia copy-paste-kan, kemudian masukkan ke CLC-nya gitu. Jadi, dalam bentuk Word-nya gitu. Jangan dalam bentuk videonya. Kenapa? Kalau ada 30 peserta, nanti akan menjadi 30 video muncul dalam satu halaman, kan akan apa ya? Kurang elok gitu, Bapak-Ibu ya. Jadi, harapannya silakan, Bapak-Ibu, jika ada penugasan dalam bentuk video, file video, nanti peserta dimintakan, misalkan menuliskan link tersebut di lewat YouTube. Jadi, mungkin perlu effort khusus, peserta bagaimana dia membuat video dan sampai menguploadnya ke YouTube, kemudian link tersebut disampaikan kepada tutor. Jadi, tutor nanti melihatnya di YouTube, tidak di link CLC-nya. Karena khawatir, ini kita sekarang kan ada beberapa pelatihan yang jalan, jika semua video masuk ke dalam CLC kita, khawatirnya nanti memakan kapasitas memori kita yang belum maksimal untuk saat ini. Jadi, link-nya saja. Tapi silakan kalau tugasnya itu dalam bentuk video. Sementara sih seperti itu, Kang. Ya, Bapak-Ibu, mungkin kapasitas, tadi menghemat kapasitas server ataupun kapasitas, bukan kapasitas server, kapasitas yang ada di CLC-nya. Jadi, Bapak-Ibu, bagi yang ingin menugaskan praktek dan dipideokan, misalnya bagaimana meng-conseling, jadi melalui, di-upload melalui YouTube dulu dari Bapak-Ibu, pesertanya untuk meng-upload di YouTube, nanti link YouTubenya bisa di-copy-kan kepada Word, Microsoft Word, nanti baru dikirimkan penugasannya melalui CLC. Ataupun tadi link-nya langsung di-copy-kan ke dalam CLC-nya gitu ya, Kang Ferry ya. Jadi, meng-uploadnya tidak langsung di CLC. Jadi, nanti kalau Bapak-Ibu ada penugasan yang terkait dengan video ataupun praktek yang dipideokan, gitu ya, itu pas para peserta meng-uploadnya melalui YouTube gitu. Jadi, nanti link-nya saja yang diserahkan kepada Bapak Asetutor ataupun yang diserahkan link-nya kepada langsung ke CLC-nya. Mungkin demikian ya pertanyaan dari Bu Erna Handayani. Berikutnya, ada Kang Ferry? Masih ada yang perlu disampaikan? Silahkan. Maka, kalau masih ada pertanyaan... Untuk yang benar-salah, Kang Ferry, tadi belum disimulasikan ya? Saya salah. Yang benar-salah. Simulasi benar-salah? Ya, boleh, Kang Ferry. Pak Edi, Pak Edi, benar kan? Boleh, Pak Edi mau bertanya ya? Silahkan. Pak Edi di dalam air, Pak Edi mana ini, Pak Edi? Lagi nyelam. Ini kalau saya bikin soal, soal pilihan ganda, saya kan bikinnya ada 15 soal. Tapi saya pengennya kalau yang dijawab oleh peserta itu cuma 10 saja secara acak. Gimana caranya ya? Jadi, Pak Edi punya soal-soal ya, Pak? Ya, saya ingin buat soal, tapi yang dijawab oleh peserta, masing-masing peserta itu hanya 10 soal secara acak. Gimana ya? Soalnya saya jadinya harus 15 soal itu keluar semua. Siap. Ini pertanyaan Pak Edi bagus nih. Saya sebelumnya belum pernah ada permintaan tutor dari sekian banyak. Saya punya ini? Enggak. Tapi saya coba ya, Pak. Karena ini juga bisa dipakai, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu tadi sudah punya banyak soal. Nah, kita coba ya. Saya izin share screen. Kita kembali ke pengelolaan kelas. Kita kembali ke evaluasi. Kita edit. 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 Jadi, edit quiz ya. Edit quiz. Bentar ya, Pak. Yang saya pikirkan, pernah pakai itu paling di-selected item ya, Pak ya. Tapi tetap dari ke-10, cuma 10-nya yang terpakai ya, Pak. Saya kan masukin 15 nih. Saya masukin 15 soal. Tapi saya pengennya 10 soal yang diacak gitu. Bisa nggak ya pakai modal? Lalu soalnya saya pernah bikin seperti itu. Tapi pakai apa? Ya, apa modal juga atau bukan ya? Saya lupa. Acak urutannya ya, Pak ya? Acak urutannya bisa. Saya udah bisa. Cuma, saya pengennya jangan 15 gitu. Saya kan ini ada 15 soal. Saya pengennya yang dijawab oleh peserta itu 10 saja. Jadi, dari 15 soal yang saya upload, hanya 10 secara acak yang dikerjakan oleh masing-masing peserta. Saya belum pernah nyoba, Pak. Tapi ini kayaknya memungkinkan di settingannya si CLC ini, Pak. Ya, saya lagi ngobot-ngobot juga nggak ketemu. PR. PR buat Pang Ferry. Siap, PR ya, Pak. Tapi prinsipnya, prinsip seperti itu kalau di, apa ya, di logikakan bisa, Pak K harusnya di logika sistem juga bisa, Pak. Saya yakin bisa, Pak. Saya yakin bisa sih. Karena ini soalnya saya belum punya banyak, Pak. Jadi saya belum bisa uji coba ya, Pak ya? Oh, gitu. Siap, Pak. Tapi saya yakin bisa. Jadi, sementara saya 15 dulu ya, Pak ya. 15 soal yang harus dijawab. Jadi, logikanya, jika dari 15 soal itu, akan muncul 10 soal yang akan dijawab, gitu ya, Pak ya. Iya. Bisa, bisa sih, Pak. Nanti saya coba settingnya, Pak. Ini soalnya baru 2, jadi saya belum bisa ngacak-ngacak. Tapi saya yakin bisa deh. Siap, siap. Jadi, kalau dengan pertanyaan Pak Edi saat ini, jika ketemu logikanya, jadi jika kita punya 500 soal, kita akan tampilkan 10-nya saja ya, Pak ya? Iya, gitu. PR saya apa nanti, Pak? Siap. Makasih, Pak Edi. Makasih, makasih. Oke. Jadi, bisa nanti tinggal dicari menu-menunya. Ada pertanyaan, Kang Ferry, yang mau bertanya langsung, Pak Yahid. Silahkan, Pak Yahid. Saya Liandro. Makasih, Kang Ferry, izin. Sering mengganggu, hampir setiap hari diganggu, Pak. Pak Ferry. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pak Ferry, ini kan saya, ini kan dari awal tadi, kalau kita berbuka kelas digital, dan kita buka jampung, dan jangan rumpun jampung kita yang akan kita latih, kayak entomologi, Pak. Entomologi, entomologi kesehatan. Ini sudah ada materi-materi, dan sudah ada tutornya, gurunya, Pak. Iya, Pak. Ini apakah memungkinkan orang lain juga memasukkan materi pada materi-materi tersebut? Karena begitu ini berterisi, kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Atau seperti ini, apakah materi yang muncul sekarang, itu akan menjadi materi yang akan diajarkan untuk nantinya pada saat lakukan diklat, proses diklatnya, akan proses diklatnya pada saat pelaksanaannya, seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak Beri, karena kita nggak bisa buat soal, nggak bisa buat apa-apa, karena sudah terkunci pada satu orang guru, gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yahid, pertanyaannya. Saya coba jawab, ya, Pak. Pertama, untuk penetapan seorang tutor atau teacher masuk ke dalam kelasnya ini, selain dari penyelenggara, ya, Pak, ya, nanti penyelenggara menginfokan kepada admin, nanti admin yang akan memberikan peran bahwa misalkan Bu Erna akan menjadi tutor di kelas ini, misalkan. Bisa, seperti di farmasi, kan nanti ada satu kelas, bisa diisi oleh dua atau tiga orang. Nah, orang tersebut itulah yang hanya bisa mengedit materi yang ada di dalamnya, Pak. Di luar itu, perannya hanya sebagai, mungkin di kelas entomolog, hanya sebagai peserta. Dia tidak bisa mengedit-edit lagi. Terus, kok sekarang saya sebagai entomolog tidak bisa mengedit kelas ini, nih? Karena di kelas ini adalah Bu Erna. Bukan Bapak. Jadi, Bapak di kelas ini hak aksesnya, mungkin hak akses peserta, Pak, didaftarkannya. Tapi kalau nanti ada permintaan bahwa nanti yang akan mengajar itu adalah atas nama Bapak, Pak Yahid, nanti kita bisa masukkan. Nah, Bapak di situ nanti bisa mengedit, menambah, mengelola kelas tersebut, Pak. Membuat kuis, membuat forum diskusi, dan selanjut-selanjutnya. Tapi saat ini mungkin info dari teman-teman yang mengelola sementara ini atas nama Bu Erna, ya, Pak, ya? Ya, enggak. Pada prinsipnya sih, Pak Perry enggak masalah maksudnya. Jadi, maksud saya gini, ini, pada saat kita workshop tentang tutorial ini, ini nantinya tidak akan langsung itu menjadi pelaksana pada saat diklat. Kampung entomologi itu berlangsung. Nanti ada tetap monitoring sehingga nantinya materi, karena gini, jangan nantinya, kita kan selama ini tatap muka, ya, tapi begitu masuk ke ini kontennya bertolak-belakang dengan apa yang selama ini itu perlu disinkronkan menurut saya. Jadi, jangan karena ini menggunakan PICOM, terus nanti kontennya jauh berbeda dengan yang bertatap muka sebelum-sebelumnya. Itu yang perlu kita waspadain, Pak. Terima kasih. Saya setuju, Pak Yahid. Jadi, prinsipnya kami tim admin tidak masuk ke dalam ranah substansi ini, Pak. Jadi, materi-materi yang ada di sini itu mungkin akan ada dari kurikulumnya, ya, Pak, ya. Dan soal pengajarnya dan satu turunan-turunannya. Kami hanya memfasilitasi misalkan nanti di pelatihan Jafung Ento akan ada materi kebijakan, kami siapkan. Pengajarnya, ini, kami siapkan. Kemudian, materi keduanya akan pelaksanaan Ento misal selanjutnya. Terus, untuk yang sekarang ini adalah sifatnya hanya Moksop ini simulasi, Pak. Adapun nanti ada pengeditan atau pembaharuan terkait materi-materi yang ada sekarang ini menjadi sesuai dengan yang aslinya, silahkan. Mesti bisa di-edit, Pak. Jadi, sistemnya yang di sini tidak akan dikunci, Pak. Masih sangat bisa dilakukan pengeditan atau perbaikan penyempurnaan terkait materi-materi yang akan disampaikan. Jadi, jangan terpaku bahwa materi di sini nanti akan kita langsung sampaikan kepada peserta sebagaimana ada ini nih. Seperti tadi, awawan kan, walaupun di farmasi sudah bagus, sudah ada beberapa materi, mungkin nanti hari Kamis akan penyemahan persepsi lagi, dibahas secara lebih detail lagi, materi-materinya, kemudian tutor-tuturnya seperti apa, pesertanya mungkin terkait materinya juga. Jadi, materi yang ada sekarang saat ini adalah sifatnya hanya sebagai Bapak, Ibu bersimulasi, belajar bagaimana meng-upload materi dan seterusnya. Jadi, ini bukan patokan bahwa nanti kita akan melakukan pelatihan dengan materi yang seperti ini, gitu Pak. Ini mungkin akan di-update juga. Ini kan ada Kang Nurjen di sini. Mungkin Kang Nurjen di sini hanya belajar bagaimana membuat materi, kemudian meng-upload, membuat penugasan, dan selanjutnya. Ini hanya sebagai gambaran saja kita berlatih, tapi berlatih yang menyerupai se-asli-aslinya, gitu Pak. Jadi, dibuatkan materinya juga semirip mungkin, gitu. Materi, materi. Tapi, terdisi-nya masih bisa di-edit, Pak. Ini tidak akan di-edit. Dan pada saat penyelenggaraannya, saya yakin dari tim bidang satu, yang ini jauh, akan ada rapat, penyempurnaan, mungkin penyelarasan terkait materi-materi yang akan diampu, juga terkait tutor-tutornya, Pak. Ya, Pak Peri. Saya bisa memahami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yahid. Ya, terima kasih, Pak Yahid. Jadi, intinya yang konten-konten yang ada di sini pada saat workshop ini adalah konten belajar Bapak-Ibu semua. Ada pun nanti untuk dipakai dalam pelatihan atau tidaknya, akan dikembalikan kepada masing-masing bidang ataupun masing-masing kegiatan, pengembangan, kurikulum, dan modul digital ini. Jadi, masih sangat memungkinkan untuk didiskusikan terkait dengan konsep pengkajian materinya. Ini ada jawaban dari Kang Gemah tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Edi, yaitu soal sangat memungkinkan bisa diacak. Namun, Pak Edi harus menyiapkan bang soalnya terlebih dahulu. Jadi, bang soalnya lebih banyak, jangan 15, untuk bisa seperti tadi. Untuk keaktifan peserta bisa dilihat dari ketuntasan penugasan atau bisa juga dari report log-nya. Jadi, biasanya sih beberapa sesi LJJ, penilaian sikap itu ada dua, penilaian keaktifan dan kedisiplinan. Kedisiplinan terkait dengan bagaimana ketepatan waktu ataupun waktu kalau keaktifan terkait dengan tadi, bisa melalui chat, bisa melalui login-nya, dilihat karena di sini ada record-nya kan berapa lama mereka membuka kapan mereka membuka. Mungkin itu ada, ini kita sebelum kita closing, ada pertanyaan lagi Bapak-Ibu terkait dengan atau Kang Gemak, boleh menambahkan silahkan Kang Gemak. Kang Gemak, tadi yang sudah selesai ujiannya ya? Belum nanti jam 1 kebagian bontos ya. Jadi gini, untuk yang tadi pertanyaan dari Pak Edi, untuk yang Bang Soal, nggak jadi PR, Pak, sudah bisa kok sebetulnya itu sudah ada di Moodle. Ini izin share screen saya, konten, Kang. Share screen-nya. di share screen, konten. Masih belum bisa? Pak, konten, Pak. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah. Unten, nah ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian terkait dengan kuis, nah ini yang bisa ditampilkan, memang kan ini kondisi saat kita setelah membuat kuis. Lalu kan ada tampilan seperti ini. Nah, dengan pertanyaan belum ada. Nah, tadi kan pertanyaan Pak Edi, bisa nggak dari 15 soal itu kita random? Nah, itu bisa. Kita masuk ke edit kuis. Nah, di sini kan masih kosong Bapak-Ibu sekalian. Nah, dari kosong ini kita pilih yang add lalu random question atau random pertanyaan. Nah, ini ada beberapa kategori. Nah, ini saya ngambil yang sudah ada di sistem ini, di CLC. Misalkan yang sudah lumayan banyak itu ada di repostes yang PPIH nih. 50 soal. kita klik. Nah, ada 50. Di sini ada dari 5, ada 10. Berarti 50 soal. Nah, di sini nih Bapak-Ibu sekalian number of random question. Nah, misalkan dari 50 ini kita pengen cuman hanya 10 saja. Tapi model soalnya kita random. Nah, ini kita milih. Dari ini 10. Nah, ini kita add random question. mohon maaf. Kita tunggu 10 tadi. Nah, ini kondisinya kalau misalkan random seperti ini Bapak-Ibu. Jadi nanti nama kalau misalkan yang tadi Ferry sudah tampilkan kan sesuai dengan apa nama pertanyaannya ya. Nah, ini kalau random seperti ini. Dan ini misalkan number 1 si question-nya. Nah, ini bisa dari 50 soal sini. Posisinya seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi PR-nya sudah terjawab kopeng. Kalau yang ini jadi modelnya seperti ini. Dan tulisannya adalah random. Seperti ini. Bapak-Ibu sekalian. Ya. Namanya random. Random. I-N-I. Terus yang itu yang pertanyaannya itu biar masuk ke dalam apa namanya bank-bank ya. Itu caranya gimana? Kan saya nulisnya itu di quiz. Supaya pertanyaan-pertanyaan yang 15 itu bisa masuk ke dalam bank. Kemudian saya tambahkan lagi. Itu caranya gimana ya? Berarti harus dipindahin kan gitu ya? Betul Pak. Itu masuk nanti ke apa namanya di sini nih. Question bank. Ada question bank-nya. Di sini. Nah kategorinya kita pilih. Itu nanti mau masuk yang di mana? Kategorinya dulu Pak. Atau sebentar. Nanti bobot soalnya harus sama ya? Ya. Seperti itu. Nah ini. Parent-nya dulu nanti Parent-nya yang di mana harus dipilih juga sih. Oh harusnya. Jangan sampai. Jadi gak bisa langsung ini. Jadi kalau misalkan misalkan satu itu 50 ada di pelatihan mana itu harus di ada rumahnya dulu gitu. Pak Edy. Itu main di bank-bank apa? Bank soal sih. kalau misalkan itu itu bisa bikin sendiri atau gimana? Atau admin yang bikin rumahnya itu rumah soalnya itu yang bikinin siapa itu? Bisa dibikinin aja sih Pak kalau misalkan itu. Nah Bapak Ibu juga kalau misalkan sebetulnya untuk yang pertanyaan apa pilihan ganda itu bisa langsung masuk ke sini sih Bapak Ibu ada menu import dan ekspor. Cuman itu langkahnya agak lumayan remote juga sih kalau misalkan ini mah. Cuman nantilah itu kalau misalkan apa bisa di next lah itu. Tapi kalau misalkan setidaknya kan saat ini Bapak Ibu mengetahui cara bikin quiz. Gimana sih caranya seperti itu. Ini kamarnya nanti dibikin dulu deh Pak kalau misalkan itu. yang anti korupsi ya? Bukan. Atau yang beda lagi? Ini yang epit. Oh epit. Siap-siap Pak. Paling itu dulu nih untuk gambarannya Pak. Pak Edy gambarannya seperti itu kalau misalkan apa di random modelnya seperti itu Pak Edy. Jadi harus kosong dulu ya. Kosong terus random nanti ngambil dari sumbernya. Terima kasih Pak Edy dan Kang Gemak. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada Kang Rubas atau enggak ya? Kang Rubas? Kang Rubas hadir atau enggak ya? Mungkin Kang Rubas bisa sharing ini Kang Rubas sebagai perspektif peserta ya ketika mengikuti pelatihan Dilan sebagai cawi bukan cabit video suara pemandia atau apa tuh. Kang Rubas ini ada pertanyaan sebenarnya dari Bu Lejar pribadi. Ini Kang Rubas sebagai perspektif peserta ya yang berpengalaman menjadi peserta waktu itu kadang-kadang peserta kan lebih canggih karena LJJ mereka bisa main screen capture ataupun share ke peserta lain bagaimana mengantisipasinya. ini boleh Kang Gemah Kang Ferry menjawabnya ataupun Kang Rubas yang berpengalaman JJ. Boleh Kang Ferry silahkan. Pertama Alhamdulillah PR-nya udah selesai ya Pak Edy udah dicoba-jawab Kang Gemah tadi yang soal PPH soalnya saya apa gak tau kalau PPH soalnya bukan yang bikin soalnya Kang Gemah kali ya jadi ada bang soal beberapa tadi kan saya contohnya gak ada cuma seperti itu ya Pak Edy ya prinsipnya dari Kang Gemah tadi Alhamdulillah udah terjawab. Kemudian pertanyaannya yang tadi soal lebih canggih Bapak Ibu di sistem ini ibaratnya kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin soalnya sudah kita acak jawabannya sudah kita acak waktunya sudah kita batasi sudah kita tetapkan gitu ya nah bagaimana kalau juga masih di screenshot apa di screenshot gitu ya apa yang dia screenshot sekali misalkan begitu dia mengerjakan kedua kali itu akan berbeda seperti tadi misalkan saya kasih contoh yang soal Jakarta gitu ya mungkin di soal nomor 1 dia screenshot Ibu Kota Indonesia adalah A. Jakarta B. Bandung nah dia screenshot dia screenshot begitu dia akan mengerjakan yang kedua kali nomor 1 mungkin adalah Tauco berasal dari mana yang nomor 3 nya adalah Jakarta B. Bandung Soalnya akan diacak lagi gitu jadi mungkin dia tahu soalnya tahu tahu pilihan jawabannya tapi jawaban yang benarnya mungkin dia tidak belum tahu gitu ya walaupun masih bisa ada kesempatan dia googling atau apa makanya tadi dipertimbangkan berapa kali peserta bisa mengerjakan evaluasi apakah 2 kali 3 kali kemudian dipertimbangkan apakah nilai terbesar yang diambil apakah nilai rata-rata atau percobaan pertama itu adalah salah satu apa ibaratnya ya barrier atau penghalang bagaimana biar peserta itu kita halangi agar tidak berbuat curang karena kan tidak seluruhnya peserta itu bisa kita awasi apalagi dengan LJJ model ini jadi kita fasilitasinya lewat sistem tadi walaupun dia screenshot jawaban dan soalnya pertama kita sudah itiar kita acak jawaban kita acak soalnya apalagi tadi Alhamdulillah sudah ada penjelasan dari Kang Gemak soalnya kita bisa acak nih dari waktu itu 500 waktu HIV ya disini juga ada tim beberapa nih HIV kita punya bank soal 500 nanti akan kita munculkan hanya 20 soal nah maka peserta di screenshot saja mungkin nanti begitu pengerjaan kedua mungkin saja yang muncul dalam nomor peserta dengan nomor 398 nah itulah itiar-itiar dari admin secara sistem yang bisa kita lakukan walaupun mungkin dari peserta akan lebih canggih tadi di screenshot atau segala macamnya artinya bahwa menjadi PR kita bersama membuat bank soal sebanyak mungkin agar metode tadi nih metode Pak Edi nih dari sekian banyak kita hanya pakai yang 10 soal tadi salah satunya mungkin bisa seperti itu makasih Kang Gemak Pak Edi juga jadi sebagai salah satu fitur kita membentengi LJJ ini agar peserta benar-benar fokus benar-benar paham terkait materi kita itu Kang TB oke terima kasih Kang Ferry jadi memang semua sistem ya pasti ya peserta juga akan berpikir bagaimana untuk melakukan nah yang paling penting dalam pembelajaran jarak jauh adalah sebelajarnya jadi bukan pada poin nilainya tapi bagaimana ada aktivitas belajarnya oke break ya sudah selamatnya waktu sudah menunjukkan jam 11.40 quiz ya quiz op oke 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 Bapak Ibu ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita closing karena nanti kita akan banyak sesinya nih hari kemarin dan hari ini untuk sesi Zoom jadi nanti Bapak Ibu kita masih punya grup WA ya silahkan bagi yang akan bertanya lain sebagainya ya akan bertanya lain sebagainya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu kendala belajarnya nanti kita bisa bertemu di WhatsApp ya di grup WhatsApp jadi untuk sesi Zoom workshop ini kita akan akhiri di hari ini namun ada closing statement mungkin dari Kang Ferry untuk memberikan call to action terkait dengan bagaimana belajar kita dalam dua hari ini silahkan Kang Ferry Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti dari acara Prabowo workshop selama seminggu dan kemudian workshop kemudian juga saya mengaturkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian saya di chat penyampaian saya di Zoom ada yang kurang berkenan kemudian juga seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sama-sama belajar saya juga tadi kan jika saya belum paham saya tidak akan jawab saya akan dibantu oleh Kang Ngema oleh Kang Riki jadi artinya Bapak Ibu disini juga mari kita sama-sama belajar tidak usah takut untuk berbuat salah karena dari kesalahan itulah kita memperoleh pengalaman untuk memperbaikinya jadi nanti di grup PA juga kita masih bisa berdiskusi Bapak Ibu Insya Allah silaturahim kita juga masih terbuka nomor saya bisa di save kapanpun Bapak Ibu menghubungi saya Insya Allah jika saya dalam keadaan senggang bisa menjawabnya secara langsung saya terbuka berbagi ilmu saya juga mendapat ilmu dan mendapat ilmu juga baru dari Pak Edi jadi mungkin ke depan peserta itu dengan berarti PR kita bersama membuat bang soal sebanyak mungkin Pak buat bang soal sebanyak mungkin jadi kita akan random soal tersebut dari mungkin kita punya soal 100 atau 500 kita tampilkan kepada peserta 20 selain tadi waktu-waktu tadi Alhamdulillah saya juga dapat pelajaran berharga disini sebagai seorang admin sekali lagi saya mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah bergabung dari pagi sampai sekarang saya mohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang hilang dan salahnya dari saya pribadi terima kasih atas segala perhatiannya dan mungkin kita bisa tetap bersilaturahim dan mungkin siapa suatu saat kita bisa bertemu di dunia nyata ya Bapak Ibu ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke Kang Ferry luar biasa terima kasih banyak Kang Ferry Kang Gemak Kang Riki Pak Cecep atas membersamai kita selama dua hari ini bahkan mungkin satu minggu dan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua peserta karena para peserta ini bukan hanya workshop tapi seperti pelatihan jadi learning by doingnya sangat luar biasa sehingga hasil hasilnya pun kemarin dilihat di review Pak Cecep luar biasa sudah sangat mirip profesional oke kita akan tutup sebelum kita tutup namun ada informasi ataupun yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pelatihan Teknis Non-Kesehatan kepada Ibu Ania Anissa disilahkan untuk memberikan informasi terima kasih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu karena kemarin kita diawali dengan pembukaan mari kita hari ini kita akhiri dengan penutupan juga ya terima kasih dari tadi saya juga sudah berada di sini Bapak Ibu sama saya juga seperti Bapak Ibu saya Pak Maman Pak Wawan Bu Marty Teh Dina kita semua sebagai peserta Bapak Ibu jadi kami tadi juga kami sudah mengikuti kelas sesuai dengan jadwal baik yang terhormat Kepala Bidang Manajemen dan Teknis dan Kesehatan Bapak Maman SKMMPH yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional Bapak Wawan Wahyudin SSIA PTMM para penjabat struktural dan panitia serta narasumber workshop LJJ Tutor serta seluruh peserta workshop yang berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama amal ya kita panjatkan puji dan syukur kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada hari ini kita telah menyelesaikan workshop LJJ Tutor dari dua minggu kemarin baik Bapak Kepala Bidang Pelatihan Menajemen dan Teknis dan Kesehatan pada kesempatan kali ini izinkan saya melaporkan terkait proses penyelenggahan workshop Tutor LJJ yang mana telah dilaksanakan secara dua tahap yaitu tahap raw workshop yang sudah dilaksanakan tanggal 20 sampai 26 Juli dan sampai hari ini itu tahap workshop yaitu tanggal 27 dan 28 Juli ada pun seluruh peserta yang di awal workshop adalah 79 orang dan berat tahap workshop ini ada sekitar 54 sampai 60 orang kami pantau dari kehadirannya kita terhadir baik Bapak Kepala Bidang kami laporkan juga bahwa selama proses kami melakukan juga evaluasi evaluasi terhadap penyelenggara maupun fasilitator dari penyelenggaraan kami melihat dari survei terkait pengalaman belajar tingkat motivasi dan tingkat kepuasan dengan hasil rata-rata yaitu 4,5 dari skala 1 sampai 5 Alhamdulillah selanjutnya dari fasilitator yaitu dari segi penguasaan materi pemberian motivasi pencapaian tujuan workshop dan kesempatan tanya jawab senilai 4,575 dari skala 1 sampai 5 terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya untuk evaluasi peserta Bapak Ibu kami mau evaluasi Bapak Ibu dari pemenuhan penugasan serta kehadiran Bapak Ibu adapun kami sekalian kami umumkan bahwa sertifikat workshop ataupun biaya pulsa atau komunikasi akan kami informasikan melalui WhatsApp group jadi kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk tetap di WhatsApp group sampai dengan kegiatan ini secara administratif sudah selesai selain evaluasi kami juga melakukan survei terkait saran-saran kami informasikan bahwa sebenarnya kami sedang proses menyusun dari kurikulum pelatihan tutor LJJ sehingga seluruh proses yang telah kita lewati baik saran dan kritik yang Bapak Ibu sampaikan akan menjadi masukan yang sangat berharga kami dalam penyusunan kurikulum yang sedang kami kerjakan adapun untuk saran-sarannya pertama kami sampaikan dulu terima kasih atas apresiasinya terhadap penyelenggaraan dan fasilitator kami tapi pada kesempatan kami kali ini kami akan menyampaikan terkait saran-saran dan perbaikannya saja yang pertama yaitu salah satu itu dalam tutorial CLC tolong ditambahkan fungsi icon-icon seperti label forum puis dan sebagainya karena peserta lebih sering membaca lebih senang melihat tutorial dibanding membaca modulnya selanjutnya yaitu waktu virtual zoom meeting kurang oke baik terima kasih Bapak Ibu selanjutnya yaitu lebih banyak mengenalkan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat baik terima kasih Bapak Ibu mungkin nanti untuk pelatihan mungkin sesi atau waktu yang akan lebih panjang sehingga kita bisa lebih melakukan sharing terhadap aplikasi-aplikasi lain yang kita bisa gunakan dalam LGJ ini selanjutnya yaitu materi aplikatif namun perlu sinkronus yang lebih maya yang lebih lama hambatannya jaringan internet yang tidak stabil ya Bapak Ibu kami juga kemarin mengalami hambatan dari jaringan tersendiri suara kadang tidak terdengar baik terima kasih lebih banyak materi tentang pembuatan desain presentasi terima kasih koneksi internet putus nyambung kayak judul lagu lagu BBB ya Bu selanjutnya yaitu ini adalah ini adalah testimoni ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti workshop LGJ awalnya deg-degan karena khawatir tidak bisa belajar dengan cepat CLC baru saja saya kenal namun hari demi hari saya menjadi sangat menikmati pembelajaran ini karena saya merasa tidak tertekan mengikutinya terima kasih penyelenggaraan dan admin telah mengayomi dan sangat kesimoninya selanjutnya diperbanyak tutorial aneka penugasan ya ini sudah masukkan buat kami jika memungkinkan perlu praktik di kelas bagi peserta latih selain mengerjakan tugas mandiri di rumah mohon diajarkan cara upload dalam bentuk panduan seperti bentuk buku saku oke terima kasih selanjutnya yang terakhir adalah panduan teknis secara tertulis diberikan sejak awal karena peserta ada yang pemula sehingga pemanduan bateri perlu memperhatikan peserta yang tertinggal baik terima kasih kami mohon maaf apabila ada bapak ibu yang kurang kami kurang kami ayumi mungkin ya sehingga tertinggal tapi insyaallah akan kami perbaiki di kesempatan yang akan datang baik itu di workshop selanjutnya ataupun pelatihan selanjutnya baik demikian laporan penyelenggaraan workshop ini untuk selanjutnya kami mohon bapak kepala bidang latihan manajemen dan teknis non-kesehatan untuk memberikan arahan sekaligus menutup pelatihan ini wabarakat wabarakat walaikumsalam wabarakatuh terima kasih ibu Ani Anissa kemudian kita akan tutup workshop workshop tutor LJJ ini oleh Pak kepala bidang pelatihan manajemen dan teknis non-kesehatan Pak Haji Maman silahkan Pak Haji Maman baik Kang Tepek selaku moderator terima kasih ibu Ani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah walhamdulillah walahola walakuwata illa billahi la'aliyyul azim robis rohli sadri wesirli amri wahlu kata mili sahni yak kaw koli puji dan syukur kita panjangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita masih berikan nikmat yang luar biasa iman islam kesempatan kesehatan termasuk kita sampai pada kesempatan ini masih dapat mengikuti kegiatan workshop yang diawali dari kegiatan pra-workshop seminggu yang lalu dari mulai tanggal 20 tanggal 20 kemudian dilanjutkan hari kemarin 27 dan sampai dengan hari ini 28 Juli 2020 2020 ikuti workshop masih tetap diberikan kesempatan untuk bersilat rahmi dalam keadaan sehat duang atliat salat dan jalam semoga tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. pada keluarganya sahabatnya tabin sampai pada kita semuanya yang masih tak kepada ajarannya Bapak Kepala BPK Ciloto yang dalam helin diwakili oleh Kepala Bidang 1 Pak Wan Wahyudin kemudian Ibu Marty seluruh pejabat struktural di BPK Ciloto yang saya hormati kemudian seluruh pejabat fungsional terutama para Widi Aswara yang saya hormati pada staff teknis bidang 1 bidang 2 yang kami hormati para peserta workshop tutor LJJ tahun 2020 di BPK Ciloto yang berbahagia Bapak-bapak sekalian seperti yang sampaikan oleh THA ini tadi kami semuanya dari BPK Ciloto termasuk Bapak-bapak sekalian dari tim beberapa pelatihan yang akan dikembangkan BPK Ciloto telah mengikuti kegiatan pra-workshop sampai dengan kegiatan workshop 2 hari terakhir ini Alhamdulillah kami terus mengikuti terus memantau bahkan terlibat juga sebagai mengikuti tugas-tugas dari para narasumber baik dari pacecep kangperi kanggema dan para kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada seluruh narasumber dan juga panitia Bapak-bapak sekalian berkaitan dengan waktu pra-workshop selama seminggu kemudian workshop 2 hari kalau berbicara dengan waktu apakah masih kurang sangat kurang kalau melihat dari pertanyaan antusias bahwa sekalian baik melalui kolom chat ataupun disampaikan secara langsung dan kami juga merasakan sangat-sangat kurang tapi inilah bagian dari proses saat ini bukan akhir dari untuk pengembangan pelatihan LJJ tapi saat ini adalah sebagai awal kita untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan jarak jauh khususnya untuk BWK Ciloto termasuk juga untuk profesi di mana Bapak Ibu temati baik itu di parmasi kemudian di epidemolog termasuk juga di entomolog Bapak Ibu sekalian pada intinya pengembangan kompetensi ISN ini kan bisa diikuti dengan klasikal ataupun non-klasikal tapi pada kesempatan ini dengan adanya pandemi kita diingatkan benar-benar diingatkan bahwa pengembangan kompetensi ini tidak hanya tidak harus klasikal saja dan kita sekarang dituntut untuk bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kompetensi baik itu melalui workshop ataupun misalnya pelatihan yang bersifatnya online seperti di awal saya sampaikan e-learning yang telah dilakukan di BK Ciloto dari pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan tentunya itu kita sangat benar-benar sangat terpaksa untuk melakukan pelatihan e-learning kenapa saya katakan terpaksa karena kondisi kita belum siap belum siap dengan LMS-nya belum siap dengan SDM-nya apalagi terkait dengan pengelolaan bahan aja termasuk kemampuan kita mengolah kelas secara online Kang Beri Kang Gemma Kang Riki sudah lebih awal jadi bedanya dengan kita itu hanya waktu start-nya saja Kang Peri dan Kang Gemma juga awalnya mungkin sama awam terhadap LMS tapi karena sering diberdayakan oleh puslat sering diberikan kesempatan untuk mengolah-olah pelatihan sehingga mereka lebih paham jadi jangan khawatir kesempatan kita masih banyak untuk menyusul atau mengimbangi kemampuan-kemampuan super admin yang ada di BKC Loto tapi pada prinsipnya dalam optimalisasi teknologi informasi dalam pelatihan atau workshop ini adalah yang pertama adalah bagaimana untuk memudahkan mencapai tujuan dari pelatihan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kinerja ASN yang ketiga adalah sebagai bahan atau wahana edukasi pada publik termasuk juga ASN yang ada Indonesia Alhamdulillah tadi hasil evaluasi dari TNI cukup bagus ya untuk evaluasi pasitator evaluasi penyelundaraan itu rata-rata penilainya itu adalah 4,5 dari skala 1 sampai dengan 5 jadi sangat-sangat memuaskan kemudian ada beberapa saran juga terima kasih saran dan masukannya ini menjadi catatan buat kami bahkan secara alisan juga telah disampaikan oleh para Widya Iswara di BK Ciloto tolong dong workshopnya dilakukan kembali terutama bagaimana mengenalkan tidak hanya mengenalkan bagaimana memahami dan mampu serta terampil terutama terkait dengan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pengembangan pelatihan design learning seperti itu tidak hanya untuk kuis ya kalau kuis kan ada kuisisis ada mentikom kemudian ada kahut banyaklah apalagi kemarin Pak Cecep mengenalkan aplikasi pengembangan video yang sifatnya interaktif bahkan di sana sudah ada fitur-fitur yang memudahkan untuk kita semuanya sekalian saya yakin tujuan dari workshop ini tercapai dimana Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang LMS kemudian kemudian mampu mengelola bahan ajar mampu mengembangkan bahan ajar mampu membuat bahan ajar bahkan mampu memanfaatkan bahan ajar yang sudah tersedia di media-media yang ada di sekitar kita bahkan Bapak Ibu sekalian mampu untuk mengelola kelas online Bapak Ibu sekalian terkait dengan bahan ajar itu kan pada prinsipnya bisa kita buat sendiri kalau kita mampu dan kita ada kesempatan untuk belajar atau bisa kita menggunakan dari yang ada dari Youtube dari Facebook dari yang lainnya atau kita mengkombinasikan antara antara develop sama utility antara mengembangkan membuat sama menggunakan sama membuat dari yang ada bisa kita kombinasikan dengan tadi seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Cecek memperhatikan pada saat kita mengelola bahan ajar ada kalimat pengantar ada medianya ada kalimat dan bagaimana kelas kita itu menjadi menarik karena kalau kelas kita itu tidak menarik tentunya kemungkinannya ditinggalkan oleh peserta atau peserta hanya sekedar mengikuti saja dibuka ditarik apa itu rulenya ditarik diseret ke kanan sehingga selesai kemudian checklist dan sebagainya akhirnya kelas kita ditinggalkan jadi PR kita bersama adalah terus untuk belajar dan bagaimana mengelola kelas yang menarik kelas online ini yang menarik kelas PJJ ini yang menarik ada empat konsep besar bagaimana kita mengelola kelas yang menarik classroom yang menarik ketika misalnya sinronus maya bagaimana membuat kedekatan kita dengan para peserta bagaimana membuat materi kita itu menarik kemudian perlu juga sentuhan-sentuhan itu ada sentuhan edutainmentnya ada sentuhan entertainmentnya supaya benar-benar menarik dan dikangenin oleh para peserta dan kita juga harus bagaimana mengkombinasikan artinya mungkin game-game atau quiz-quiz yang bisa ditampilkan dalam pelatihan yang kita asuk dan tidak kalah menariknya harus ada online evaluasi nah bapak sekalian semua orang itu pasti akan melihat semua calon peserta semua calon peserta itu akan melihat dimana sih titik lemah dari pelatihan online yang kita asuk artinya ketika ada tugas mereka download dari Google ketika kita menuntut bahwa mereka harus mengikuti secara utuh mereka hanya mengikuti sebentar saja hal-hal itu tidak bisa hindari kalau di dalam kelas kan peserta bisa kita lihat apa yang mereka lakukan apa yang dikucapkan perilaku mereka itu bisa kita pantau tetapi pada saat masuk kelas online seluruh peserta itu di luar kendali kita yang namanya benteng waktu benteng apa lagi ruang itu sudah dirobohkan dengan LJJ ini tetapi kenterapilan kita yang dituntut bagaimana memastikan peserta itu mengikuti dan patuh terhadap apa yang telah kita program melalui kelas yang kita yang kita kelola yang kita create yang kita buat dan yang kita kelola jadi sekali lagi kita tidak tidak bisa lagi kamu harus mengikuti ini dari A sampai Z dari awal sampai akhir kamu harus mengerjakan tugas ini jika tugas ini tidak kerjakan maka delaynya akan kurang tidak bisa lagi sekali lagi benteng waktu benteng ruang itu sudah dirobohkan dengan LJJ tapi kita bagaimana memastikan kelas kita itu benar-benar dapat dipenuhi mereka itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan ini sebagai awal pembelajaran kita terus semangat dan berkarya dan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian mohon izin bahwa pelatihan kita sudahi sampai hari ini produk-produk yang Bapak Ibu buat itu adalah produk workshop ya workshop ini sudahi sampai ini produk Bapak Ibu yang buat itu adalah produk workshop dan hak akses akan kami kembalikan lagi Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengotak-ngatik terkait dengan produk pelatihan tadi tetapi akan kami alihkan atau kami delegasikan kepada bidang dan timnya masing-masing parmasi akan kembalikan kami kepada tim parmasi EPID juga sama entopo juga sama jadi apakah ada akan yang dilangsungkan dilanjutkan ataukah akan ada repisi total jadi kami kembalikan kepada bidang satu dengan tim parmasi bidang satu dengan tim EPID berikut juga bidang dua dengan tim-tim yang terkait dan kami mohon dari atas nama penitian mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan mengucapkan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdallah alhamdulillah hirubi alamin workshop ini kami tutup semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk komunikasi dilanjutkan di WAKU wabilahi topik walideh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji Mahaman workshop telah ditutup dan alhamdulillah terima kasih banyak apresiasi yang tinggi kepada para peserta atas antusiasmenya dan atas produk-produk yang luar biasa ada tambahan informasi dari kepala bidang pelatihan teknis dan fungsional kepada Pak Wawan silahkan Pak Wawan izin sebentar azan dulu ya terima kasih 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 jadi Bapak-Ibu pandemi COVID-19 ini apresiasi kami atau bentuk penyiapan kami jadi kami tidak hanya menyiapkan diri sendiri juga menyiapkan para stakeholder kami untuk turut terlibat atau untuk turut meningkatkan kompetensi di bidang tutor ini karena ini yang sangat kami harapkan kompetensinya karena belajar dari PPIH tidak ada Bapak-Ibu sekalian seperti ini sehari workshop sehari jadi langsung menikuti sedangkan Bapak-Ibu diisiapkan para workshop seminggu kemudian workshopnya dua hari itu sudah upaya kami sebetulnya sehingga kalau memang nanti Bapak-Ibu sekalian masih ada yang merasa kurang atau masih ada yang perlu di eksplor tinggal kontak kami saja kami akan menyiapkan akan menyiapkan waktu untuk Bapak dan Ibu sekali ya termasuk yang paling dekat ya Bapak-Ibu teman-teman farmasi nanti silahkan sisa dua hari ini dipikirkan dulu bagusnya seperti apa karena kami juga disini sudah diskusi terus-menerus bagaimana menyiapkan pelatihan farmasi ini bisa berdiri dengan baik terima kasih jadi hari Kamis kami undang untuk fix-fixnya bagaimana desain pelatihan untuk farmasi kemudian kami juga masih punya PR yang banyak Bapak-Ibu sekalian bukan tidak mungkin ini akan kami selenggarakan saya minta Pak Maman untuk menyelenggarakan lagi karena kami masih punya wisantara sehat yang bersertanya lumayan banyak fasilitasnya lumayan banyak mungkin kita juga akan buka kelas lagi jadi saya maafkan Pak Maman Bu Ani dan teman-teman fasilitas yang lain untuk bisa berkonstribusi menyiapkan workshop untuk tutor nusantara sehat karena kami memang banyak sekali user kami dan unit program yang akan mengajar nusantara sehat saya kira itu Pak Maman Bu Ani dan Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu terima kasih atas kesediaan Bapak-Ibu semua terutama calon-calon fasilitas terbuat bidang satu yang telah mengikuti workshop ini sampai yang selesai demikian yang bisa saya sampaikan wabilih lehat wabilih lehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kawal-hawan dan mohon maaf dari kami semua panitia admin maupun semua kru yang ada di BBPK Ciloto kami mohon maaf kepada para peserta jika dalam penyelenggaran workshop tutorial LJJ ini banyak kekurangan dari kami dan terima kasih banyak atas antusiasmu dan partisipasi Bapak-Ibu semua akhir topik dari kami dan salam dari kami untuk Bapak-Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak buat semua panik Terima kasih Bapak-Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih